Karena saya lihat regu ke-2 dan ke-3 itu masih krusial tentang defense-nya, Bung. Ya, baiklah. Kalau begitu, Pemirsa, kita sudah tersambung langsung saat ini dengan Subik Gymnasium. Daerah Subik di Provinsi Zambales, di Kewawasan Filipina tentunya. Kita tahu daerah ini adalah daerah pantai. Dan kemarin sempat pertandingan sepak takraw ditunda karena ada badai. Ini memang lokasinya agak riskan ya. Namun, kita kenal, Subik memiliki garis pantai yang sangat indah. Dan jadi salah satu tujuan wisata baik turis domestik maupun turis macanegara. Baiklah, Pemirsa, tentunya. Ini adalah pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia. Kita tahu setiap kali Indonesia menghadapi Malaysia biasanya memang bukan hanya teknis yang dipertaruhkan. Namun juga gengsi dan juga atmosfer panas biasanya jaga mental dan juga konsentrasi ini sangat perlu dan menjadi kunci tentunya dalam pertandingan ini. Bung Randan ya, bagaimana komentar Anda? Iya, Bung. Jadi konsistensi pertandingan, konsistensi permainan itu harus tetap dijaga, Bung. Perlu diketahui memang tim Malaysia ini adalah rekrutan-rekrutan dari tim-tim di liganya, Bung. Memang Liga Malaysia sudah berjalan sangat bagus. Sempat saya perhatikan juga mungkin Kus Tri Aji memperhatikan, Kus PbPST memperhatikan liga-liga yang ada di luar negeri, Bung. Ya, wasit Erwin Palayo asal Filipina, asal tuan rumah akan memimpin partai ini. Jadi kita lihat regu pertama yang diturunkan kali ini, Victor, kemudian Muhammad Ardiansyah Mulyang dan juga Saiful Rijal yang menjadi andalan. Trio ini atau regu ini memang biasanya dipasang di awal untuk meraih poin pertama ya, Bung Ramdan. Betul, Bung. Ini regu terkuat yang ada di Indonesia, Bung. Victor. Victor biasa saya panggil Mpe, Bung. Ya. Mpe. Mas Ibul, Bang Ipul. Ya. Dan satu lagi. Hardiansyah. Hardiansyah, Bung. Ya, betul. Hardiansyah dan Bang Ipul sepertinya sudah klop di pertandingan-pertandingan double, Bung. Karena dia sudah mulai dari pertandingan pertama, mereka sudah membuktikan bahwa emas dipegang oleh mereka, Bung. Ya, betul sekali. Dan ketika menghadapi Filipina, trio ini, regu ini juga tampil sangat baik, sangat meyakinkan. Dua game langsung mereka menangkan dengan begitu percaya diri dan dominan terhadap tim Filipina, tim luar rumah. Kalau ternyata kali ini menghadapi Malaysia, tentu akan berbeda. Kekuatan Malaysia mungkin bisa dikatakan lebih kuat karena Malaysia juga mengklaim bahwa sepak takraw ini olahraga yang berasal dari negeri jiran kita ini. Ya, pemirsa sepak mula akan segera dimulai. Pelambung Malaysia. Apit kanan kali ini akan melambungkan bola untuk tekongnya. Dan sebes sudah dilakukan. Masuk. Sayang sekali pengamatan yang tidak cermat kali ini bagi regu Indonesia, Bung Ramdan. Memang itu bola di antara, Bung. Perlu koordinasi antara Rizal dengan Victor untuk mengambil bola-bola di antara itu, Bung. Ya, bola-bola di antara ini yang biasanya memang agak sulit ya untuk diantisipasi. Perlu koordinasi memang, Bung. Ya, betul sekali. Ya, kita saksikan kembali, Bung. Kali ini poin didapatkan oleh Indonesia. Satu sama kedudukan. Ya, di cabang sepak takraw di nomor tim regu putra. Semua tim akan saling ketemu ya, Bung Ramdan. Betul, Bung. Terlihat ini sepertinya Malaysia ini regu kedua dipasang regu satu, Bung. Untuk mengelawai Victor dan kawan-kawannya, Bung. Ya, kali ini lambungkan bola kembali dilakukan oleh apit kanan. Tekongnya melakukan smash. Ada resip dari Saiful Rizal. Angkat bola kembali kali ini. Rizal! Ada Victor. Kali ini Andi. Dan kali kembali sembar di Rizal! Ya, baik sekali. Sebuah smash gulung yang dilepaskan oleh Saiful Rizal, Bung Ramdan. Ketika smash, Bung. Ketika smash, Rizal memang harus fokus terhadap... terhadap... blocking-blocking yang Malaysia cover, Bung. Ya, betul sekali. Kita saksikan kembali keberhasilan dan kecemelangan dari seorang Saiful Rizal. Pemain Rusia 28 tahun asal Lumajang Jawa Timur, pemirsa. Yang kini menjadi idola, menjadi bintang sepak takraw Indonesia. Victor, laukan smash. Kita lasang tekong. Oh! Terlalu keras, terlalu dras, terlalu kencang, terlalu panjang, Bung Ramdan. Perlu konsentrasi lagi deh, Bung, dari Victor. Karena lemparannya, saya pikir lemparannya sudah pas. Tinggal power diatur oleh Victor, Bung, untuk menempatkan bola-bola yang sulit dijangkau oleh Malaysia, Bung. Ya, betul sekali. Sementara kembali Mas Ipul kali ini. Itu sapan akrabnya. Di kampung halamannya. Bersama rekan-rekannya. Kali-kali ini, Victor kembali smash. Baik sekali. Masuk. Sangat bagus, Bung. Servis yang sangat keras. Saya pernah main dengan Victor, Bung. Pernah main dengan Victor, memang servis dengan kawan satu ini sangat kencang, Bung. Dan terarah. Betul. Ini ditunjang oleh posturnya yang cukup ideal, yang cukup tinggi. Kemudian kakinya juga panjang. Sehingga akhirnya tekong yang dilakukan atau posisi yang dilakukan ini melakukan smash sangat luar biasa. Dan kita saksikan kembali poin pertama bagi Indonesia. Oh, belum. Masih berlangsung dan BOOM! Saiful Rijal akhirnya kembali melakukan smash gulung, Pemirsa. Memang ada skrimit, Bung. Saya perhatikan bola sudah menyentuh. Ternyata Riffle masih melanjutkan permainan. Kita lihat, Bung. Betul sekali. Kita lihat kembali bagaimana servis dari Victor. Ya, umpan dari Muhammad Mulyang dan smash gulung yang dilakukan oleh Saiful Rijal. Akhirnya menghentikan permainan yang barusan. Kita saksikan. Sementara kali ini lambungan bola akan dilakukan lapit kanan dari Malaysia. Kembali tekongnya melakukan pukulan. Masih aman. Oh, tidak ada serangan dari Indonesia. Kali ini bahaya, 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 bahaya. Ada. Oh, Victor gagal melakukan kembalian dan juga resif dengan baik kali ini, Pemirsa. Nah, patut diwaspada juga serangan-serangan dari Malaysia yang patut diantisipasi, Bung Ramdan. Iya, Bung. Tentunya resif itu nomor satu. Victor gagal di resif yang pertama. Ya. Mengakibatkan bola lewat ke lapangan Malaysia. Tentunya hal itu harus dihindari oleh pemain-pemain kita, Bung. Ya, betul sekali. Kembali, apit kanan dari Malaysia akan coba melakukan lambungan bola. Memberikan umpan kepada tekong yang kita saksikan kali ini. Adnan Muhammad. Oh. Keuntungan bagi Indonesia setelah servis yang dilakukan oleh Husin Muhammad Syahmi. Gagal menembus net. Postur tingginya, kaki panjangnya. Namun sayang, terlalu rendah pukulannya tadi. Postur tubuh di sepak taklo itu sangat penting, Bung. Ya. Tinggi, ideal. Husin Syahmi ini adalah pemain PDF defender di klubnya, Bung. Dan mereka juara tiga di klubnya, Bung. Ya, betul sekali. Kembali Husni. Ada resip dari Victor. Umpan dari Mulyang. Dan kali ini, Rijal. Mas Ipul, Saiful Rijal kembali menorehkan angka bagi Indonesia kali ini pemirsa. Umpan yang sangat baik dari Mulyang diselesaikan oleh, gampang oleh Saiful Rijal, Bung yang mengakibatkan touch out. Ya, kita lah saat ini nih. Mas Ipul berkonsentrasi sebagai pit kanan atau smasher bagi Indonesia. Memberikan umpan kepada Victor. Victor, mulus tadi menyeberangi net. Kelapan lawan serangan berbahaya. Smash Kedeng kali dilakukan oleh pemain Malaysia, yaitu Adnan Muhammad. Maksudnya ini memang spesialisasi dari Adnan Muhammad, yaitu Smash Kedeng ya. Kebanyakan tim satu, tim dua, tim tiga Malaysia itu menggunakan Smash Kedeng, Bung. Memang mereka terkenal Smash Kedeng-Kedeng ya, Bung. Ya. Sepertanya Indonesia tentunya memiliki beberapa variasi ya. Rijal Kedeng, kemudian Rijal Gulung, kemudian Rizanov Kedeng, Mandek juga Kedeng ya. Betul, Bung. Kita lihat kali ini serangan dari Malaysia. Coba dibangun. Kedeng, Smash, lakukan. Oh, masih ada pertahanan. Bloking dari Saiful Rijal. Berbahaya! Lagi-lagi bola jatuh di lapangan Indonesia pemirsa. Perlu dua kali tim Malaysia mencari poin, perlu dua kali Smash. Untuk yang pertama, di-blocking oleh Rizal. Yang kedua, di-blocking oleh Mulyang. Ternyata bola kedua Malaysia itu bola cepat, Bung. Jadi kalau seandainya serangan cepat, dilakukan dengan receive yang cepat juga, Bung. Ya, betul sekali. Tipis peronan angka saat ini pemirsa. Kali ini service. Untuk Indonesia, Victor kembali akan melakukan sepak mula. Sementara lambungan bola, akan dilakukan oleh Saiful Rijal. Resif yang cukup baik. Kali ini serangan dari Adnan Muhammad. Oh! Kita lihat kembali bagaimana upaya angka yang diperoleh bagi Malaysia setelah Smash Kading yang dilakukan oleh Adnan Muhammad kembali membuahkan hasil. Kita lihat membentur punggung dari Saiful Rijal. Namun jatuhnya di lapangan sendiri bagi Indonesia pemirsa. Perlu diketahui, Bung, bahwa umpan itu adalah motor serangan. Jadi Smash itu hanya mencari sela-sela yang kosong untuk menghasilkan poin, Bung. Ya, betul sekali. Jadi kuncinya memang di-resif dan umpan, ya. Betul, Bung. Bola kedua. Kita lihat kembali kali ini. Pindah bola. Service dilakukan oleh Malaysia, Adnan Muhammad akan melakukan lambungan bola kepada Husin. Husin! Ada resif dari Victor, umpan dari Mulyang, Rijal! Sangat kencang, sangat kencang. Ya, Mas Ipul lagi-lagi. Saiful Rijal menambah angka bagi Indonesia pemirsa. Ini saya kira kerjasamanya sangat baik dari ketiganya, ya. Resif dari Victor diumpan kepada Muhammad Hardian Syah Mulyang. Dan akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Saiful Rijal. Ya, Bung. Perlu diketahui, permainan ini hari ini pertandingan ini pertandingan penentuan bagi Malaysia, bagi Indonesia, Bung. Untuk peringkat kedua, Thailand sudah unggul 6 poin di pertandingan ini, Bung. Ya. Perebutan posisi kedua sekaligus gengsi. Dua negara yang satu rumpun ini, pemirsa kembali, Rijal! Menukit tajam, smash gulung yang dilepaskan oleh Saiful Rijal. Smash yang sangat keras dari Rijal. Ya. Diarahkan menyilang di pertahannya Malaysia, Bung. Ya. Lombongan bola yang sangat memanjakan dari seorang Hardian Syah dan Kalin di Saiful Rijal. Smash gulungnya keras. Ada blocking dari Adnan Muhammad tadi. Masih lembus. Dan angka tambahan bagi Indonesia kali ini sudah 8 poin. Sementara Malaysia 6 kali disurface. Lombongan Adnan Muhammad akan melakukan lambungan bola, memberikan umpan kepada tekongnya, yaitu Husin Muhammad Syahmi. Husin! Ada Victor. Oh, bola mati di Indonesia, pemirsa. Sayang sekali, Bung Ramdan. Yang tadi saya bilang, Bung. Receive is number one. Defense is number one. Jadi perlu konsentrasi lagi untuk bola pertama dari pemain-pemain kita, Bung. Betul. Kita saksikan Muhammad Hardian Syah Guliang. Gagal dia untuk memantulkan bola, memberikan umpan kepada Saiful Rijal. Kali ini, Mas Ipul kembali melambungkan bola. Apit kanan Indonesia ini memberikan umpan kepada Victor yang menjadi tekong. Victor! Meleceng. Bola dibuang keluar. Cross tadi ke sebelah kiri lapangan permainan dari Malaysia. Menjadikan posisi sama di papan skor saat ini, 8-8 pemirsa. Sangat ketat ya, sangat tipis. Dan begitu sengit pertarungan antara kedua tim regu pertama dari Indonesia dan juga Malaysia kali ini. Kita saksikan, service kembali bagi Indonesia. Lambungan bola dari apit kanan, Ipul. Oh, keras sekali tadi smash dari Victor. Sementara kali serangan berbahaya. Placing yang tidak sempurna dari Malaysia, Bung. Memang saya lihat umpannya tidak sempurna dari Malaysia, mengakibatkan kesulitan smash Malaysia untuk melakukan pukulan, Bung. Betul. Placing dengan tapak kaki coba di lockout adalah Adnan Muhammad. Tadi kita saksikan pemirsa. Tidak cermat, tidak menyeberangi net. Dan jatuh di lapang sendiri, 9-8 kedudukan. Dan kalian keuntungan bagi Indonesia kembali, saya Purnijal. Kita saksikan, mudah-mudahan Victor smash-nya gagal kali ini. Kita harapkan padahal tadi smash-nya kembali keras dan tepat sasaran. Namun kalian terlalu panjang dan memberikan poin cuma-cuma, poin gratis bagi Malaysia, Bung Ramdan. Perlu ketenangan ketika servis, Bung. Memang beberapa kali Victor out dalam melakukan servis. Itu yang mengakibatkan poin-poin untuk Malaysia, Bung. Perlu ketenangan lagi untuk melakukan servis. Ya, betul sekali. Adnan Muhammad kali ini. Penyerang dari Malaysia dengan andalan smash-nya. Akan melakukan lambungan bola. Di posisi apit kanan, berikan kepada tekongnya. Husin, resep dari Victor. Muhammad Hadiah, saya masih berikan umat. Rijal! Ya, kita lihat apakah ada fall. Ternyata tidak. Wasin memutuskan clean tadi. Dan poin tambahan bagi Malaysia. Sayang, tidak cermat tadi. Tidak terlalu rapi serangan dan permainan dari Indonesia, Bung Ramdan. Ya, Bung. Mulai dari resep yang kurang sempurna dari Victor. Lalu diumpan oleh Mulyang. Dan bolanya lewat, lalu diheading oleh... Ya. Ada challenge net yang diminta oleh Adi Nuralim. Kita saksikan. Dan nampaknya memang dia melihat kaki dari Adnan Muhammad menyeberangi net. Apakah benar pengamatannya? Dan successful challenge yang diminta. Mudah-mudahan demikian pemirsa agar Indonesia mendapatkan keuntungan dan mendapatkan poin. Tambahan. Sementara Malaysia tertahan tentunya. Laju perolehan angkanya. Kita saksikan. Tandukan dari Saiful Rijal. Apakah memang kaki dari Adnan menyeberang net? Ya. Ya, menyeberang. Betul sekali. Kalau saya lihat memang fall dari Adnan ini, Bung. Karena kakinya melewati net. Ya. Gauh sekali. Tidak boleh, Bung. Itu fall. Lebih dari satu sepatu ya. Betul, Bung. Lewat jauh. Ini keberhasilan challenge yang diambil oleh tim Indonesia tentunya. Kita saksikan kembali bagaimana video tayangan ulang yang tengah diamati oleh official pertandingan. Referee dan asisten referee. Kita lihat tentunya kecermatan dalam pengamatan ini juga diperlukan. Dan kita lihat tentunya pengalaman dari seorang pelatih, Alinur Alim, juga menjadi kunci keberhasilan dari suksesfulnya challenge yang diminta kali ini. Memang istab sudah merubah peraturan-peraturan, Bung. Dulu selama kaki tidak bisa melewati net, itu batal, Bung. Sekarang kaki menyentuh net, batal, Bung. Ya, betul sekali. Keuntungan bagi Indonesia. Karena memang fall dilakukan oleh Adnan Muhammad, pemain Malaysia, pemirsa. Kakinya melewati net, menyeberangi lapangan permainan Indonesia. Dan kali ini Adnan Muhammad, apit kanan dari Malaysia, akan melakukan lambungan bola. Berikan umpan kepada tekongnya, Husin Muhammad, sudah bersiap untuk melakukan smash. Kita lihat. Oh, ada resip dari Rijal. Rijal angkat bola, selesai ke sini. Rijal! Kita lihat, Rijal one man show kali ini dan berhasil membuahkan poin bagi Indonesia. Itu, Bung. Itu, Bung. Pemain kita. Jeli. Umpan sendiri, resip sendiri, smash sendiri, Bung. Ya. Dari Rijal dan untuk Rijal. Kita saksikan. Butuh kerja sama, namun terkadang dalam posisi yang sulit, ini bisa diselesaikan sendiri ya. Karena tidak mungkin umpan ke rekan-rekannya yang memang posisinya bukan sebagai pemukul atau smasher ya. Betul, Bung. Walaupun Muhammad Ardiansyah juga memiliki kemampuan untuk melakukan smash dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Betul. Dia juga melakukan smash-smash keras terhadap pemain lawan. Kali ini gagal resip yang dilakukan oleh Muhammad Ardiansyah. Kita lihat lambungan bola dari Husin. Gagal tadi resip dari Muhammad Ardiansyah. Lebih tenang lagi, Bung, pemain-pemain kita untuk menghadapi serangan-serangan pertama dari Tekong Malaysia, Bung. Ya, betul sekali. Sementara kali ini pemirsa, service. Oh, keras sekali, baik sekali. Kali ini seorang Victor yang berhasil menambah angka bagi Indonesia. Dibalas, Bung. Langsung dibalas oleh Victor, Bung. Betul sekali. Kita tahu Tekong-tekong Indonesia juga tangguh-tangguh ya. Victor, kemudian ada Akmal juga, ada Denny Setiawan juga. Tentunya di SEGIM kemarin 2017 di Malaysia Kuala Lumpur kita meraih di nomor ini meraih perak, Bung. Nomor 1 Thailand, 2 Indonesia, 3 dan 3, Malaysia dan Brunei. Brunei, betul sekali. Ya, kali ini kita saksikan kembali di lapangan pemirsa. Jual penerangan yang dilancarkan oleh kedua tim Indonesia dan Malaysia. Namun kali ini Indonesia, untungnya berhasil kembali menambah pudi-pudi angka. Ya, time out diambil oleh Malaysia pemirsa setelah tertinggal 3 poin dari Indonesia. Ya, dan ini nampaknya untuk pertama kali Indonesia unggulnya cukup jauh, 3 poin ya. Sebelumnya selalu 1 poin atau 2 poin saja. Sementara 3 poin ini membuat pelatih Malaysia gusar dan harus memanggil pemain mereka dan di briefing diberikan instruksi kembali. Ya, tentunya kita harus menjaga momentum yang seperti ini, Bung. Jauh dari poin lawan, tetap konsentrasi di dalam lapangan, fokus dalam pertandingan, Bung. Betul. Indonesia sejauh ini masih tampil cukup baik pemirsa. Tim regu pertama yang diwakili oleh Muhammad Hardian Syahmulyang, kemudian juga Victor dan juga Rijal. Memang regu ini dari pertandingan melawan Filipin, regu yang dipasang, regu yang paling terkuat, Bung. Ya. Tentunya poin pertama di regu pertama ini akan menjadi kunci di regu-regu berikutnya, ya. Betul, Bung. Menentu di regu kedua. Ya, betul. Ya, inilah trio Indonesia, regu pertama Indonesia. Last service. Muhammad Mulyang, Tepul Rijal, dan juga Victoria Prasetyo. Pertandingan kembali dilanjutkan pemirsa dalam kedudukan Indonesia unggul 13-10 atas Malaysia. Kita lihat tatapan serius dari pelatih Malaysia. Kalau sudah serius begitu, Bung, pusing, Bung, biasanya. Pusing, tujuh keliling, ya. Ya, inilah Muhammad Hardian Syahmulyang. Putra daerah dari Pindrang. Kali ini, lambungan bola terlaukkan oleh Tepul Rijal. Putra daerah dari Lumajang, Jawa Timur. Apit kanan Indonesia. Ada Victor sudah bersiap sebagai tekong kali ini melakukan sepak mula. Dan, oh, keras sekali. Masih bisa dikembalikan, angkat bola. Adnan Muhammad. Ada Victor. Sayang sekali bola jatuh pemirsa di lapangan Indonesia. Penempatan Victor sudah pas, Bung. Penempatan Victor sudah pas. Sehingga receive-nya Victor untuk menahan serangan lawan diperhatikan kembali. Ya. Kita lihat Adnan Muhammad dengan smash ke dengnya. Padahal positioning dari Victor sudah cukup baik. Sudah dua sentuhan kita saksikan. Kemudian bola jatuh. Terlambat. Hardian Syah untuk melakukan sentuhan. Dan kali ini sebelas angka didapatkan oleh Malaysia Pemirsa. Kembali Adnan Muhammad menjadi pelambung. Bagi Husin, kali ini sudah bersiap sebagai tekong. Kaki kirinya harus tetap berada di lengkaran Pemirsa. Cukup keras. Ada Victor. Baik sekali. Muliang. Dan kali ini, Rijal. Ada pengembalian. Blokking yang sangat sempurna dari Adnan Muhammad, Pemirsa. Teming yang pas dari Adnan, Bung. Teming yang pas dari Adnan. Mungkin nanti tim Indonesia merubah serangan-serangan yang lebih variatif, Bung. Ya. Kita lihat bagaimana blocking yang sangat baik. Nampaknya dia membaca. Kemana arah bola yang dilesakan oleh Saiful Rijal dalam melepaskan smash gulungnya. 12-13 kedudukan saat ini pindah bola Pemirsa. Oh, masih Malaysia melakukan service kali ini. Adnan Muhammad. Jadi untuk ruguh ini, pola permainannya beda dengan yang seperti kemarin, Bung. Ya. Lebih enak dilihat, lebih seru dilihat. Kita bisa-bisa lihat versi smash dan tekong ya, Bung. Ya, betul sekali. Kita lihat gagal kali ini Malaysia Pemirsa. Untungan bagi Indonesia tentunya ya. 12-14 kedudukan. Ya, Muhammad Hardian Syamulyang. Di posisi kapten nomor punggung tiga bagi Indonesia Pemirsa. Kekompakan, tos dilakukan dengan rekan-rekan-rekanannya. Ya, kembali Adnan Muhammad akan melakukan lambungan bola kepada Husin Muhammad. Sudah bersiap. Kita lihat. Oh, keras. Ada resif dari Rijal dengan kepalanya. Umpan dari Mulyang. Dan, Bung. Yes. Baik sekali. Placing dengan tampak kaki dari Saiful Rijal. Mas Ipul. Terima kasih, Mas Ipul. Sakit, Bung. Kalau kita lihat itu sakit tuh. Jatuhnya pelan di depan mata kita, Bung. Ya, betul sekali. Tanpa mampu diantisipasi. Kita saksikan bagaimana kecerdikan dari Saiful Rijal. Bola ditaruh di tengah ya. Di antara para pemain Malaysia yang sulit diantisipasi tentunya bola tadi. Memang ada titik kosong di situ, Bung? Ya. Betul kejelian. Betul kejelian. Ya. Kali ini, Victor. Baik sekali. Masuk. Keras sekali. Smash. Dari bola servis yang dilakukan oleh Victor Prasetyo. Jadi, smash ini harus pintar membaca tempat-tempat yang kosong, Bung. Dia bisa flash, bisa keras, bisa drop shot, dan macam-macam, Bung. Ya. Betul sekali. Kali ini servis kembali bagi Indonesia. Lampungan bola akan dilakukan oleh Saiful Rijal kepada Victor. Victor, Victor, Victor. Yes. Masuk lagi, Victor. Yes. Keras, Bung. Di sisi kanan pertahanan Malaysia memang di situ titik tersulit. Ya. Mendekati garis. Titik tersulit untuk di-receive oleh setiap pemain, Bung. Ya. Bola-bola yang memang agak mengecoh para pemain lawan. Apit kanan tadi yang diincar, yaitu Adnan Muhammad mengira bola keluar. Namun ternyata masuk. Kembali, Victor. Pemain dengan tinggi 175 cm. Baik sekali. Tempat yang sama, Bung. Ya. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Victor menempatkan tempat yang sama di titik kanan Adnan. Dua poin dari servis, Bung. Ya. Betul sekali. Dari berbagai cara, Indonesia bisa meraih poin pemirsa di regu pertama ini. Bukan hanya serangan-serangan smash gulung dari Saiful Rijal. Mengakibatkan mudahnya untuk menghasilkan poin bagi kita. Ya. Dua poin lagi, Bung. Ya. Betul sekali. Dua poin untuk memenangi game yang pertama ini di regu pertama pemirsa. Indonesia menghadapi Malaysia. Adnan Muhammad kembali tekongnya. Husin Muhammad sudah bersiap untuk melakukan sepak mula. Dan butuh lambungan yang sempurna tentunya dari Adnan. Sebagai apit kanan dari Malaysia. Husin jauh sekali. Melenceng jauh. Terlalu panjang, terlalu keras pukulannya. Saya pikir lemparan Adnan ini kurang pas, Bung. Kurang nyampe untuk dijangkau oleh Husin, Bung. Mengakibatkan terlalu power bola yang menghasilkan out, Bung. Ya. Betul sekali. Kembali Adnan Muhammad kali ini pemirsa bersiap. Dia berkonsentrasi, melepaskan bebannya. Tinggal memantul-mantulkan bola. Membuat dirinya lebih relax. Sementara kali ini lambungan bola akan dilakukan oleh Adnan. Adnan, Adnan berkonsentrasi pemirsa. Bahaya bagi Indonesia harus diwaspadai. Smash dari Husin. Oh, lucky ball. Lucky ball seperti ini memang agak sulit diantisipasi, ya, Bung Ramdan. Betul. Memang ketika bola menyentuh head, arah bola itu berubah. Berubah. Touching-touching yang pemain kita itu sulit untuk mengantisipasi, Bung. Ya. Satu poin terakhir dibutuhkan oleh Indonesia. Sementara kali ini service bagi merah putih pemirsa. Victor, kita harapkan kembali mencetak poin. Dari serpak mula yang dilakukan. Dia butuh lambungan bola yang sempurna dari Rijal dan Victor. Ya, masih bisa diantisipasi. Dan kali ini kembali Adnan. Ada defense dari Husin. Adam Farhan kali ini. Adnan. Oh, sayang sekali penerimaan yang kurang baik dari Victor, ya, Prasetyo. Bang Ipul sudah pas, Bung, blokinya. Bang Ipul sudah pas serangan berikutnya. Memang Victor sudah menempatkan di titik yang harusnya dia receive. Dan melakukan receive yang kurang sempurna, Bung. Ya, betul sekali. Receive dilakukan dengan bukan kaki terkuatnya. Dengan kaki kiri kita saksikan. Memang agak menyulitkan Victor. Ya, namun kita harapkan ini adalah poin terakhir yang bisa diambil oleh Indonesia. untuk memenangi game yang pertama. Victor lolos. Namun ada serangan dari Malaysia kali ini. Adnan. Kedengnya terlalu rendah, tersangkutin net. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Adnan. Karena berhasil memberikan poin terakhir bagi Indonesia di game yang pertama ini. Untuk memenanginya dengan kedudukan 2-1-14. Dan kali kita saksikan kembali, Adnan melakukan smash keding yang terlalu rendah. Dan nyangkutin net kembali ke lapangan sendiri. Kita lihat, Receive, Adnan, Umpan dari Adam Farhan. Dan kali ini Adnan kembali melakukan finishing, melakukan penyelesaian. Namun gagal dan ini menjadi keuntungan bagi Indonesia pemirsa. Dan kita lihat 2-1-14. Kedudukan akhir di game yang pertama ini. Dan awalnya memang agak sulit ya. Di poin-poin muda. Di bawah angka 10. Sangat ketat. Namun kita lihat di poin belasan. Indonesia sudah berhasil tampil lebih nyaman di regu ini. Dan bisa memenangi game yang pertama dengan kedudukan yang cukup jauh. 2-1-14, Bu Ramdan. Iya, Bu. Memang poin-poin awal sepoin sangat krusial. Kita harus membaca peta kekuatan lawan, serangan lawan. Lalu servis lawan. Itu adalah wajar di perpandingan setiap pertandingan, Bu. Tentunya kita setelah membaca peta kekuatan lawan, kita mengerti serangan-serangan yang harus kita hadapi dengan resip-resip yang baik, Bu. Iya, betul sekali. Kita lihat pemirsa. Istirahat sejenak sebelum memasuki game yang kedua atau set yang kedua. Kita saksikan kembali. Sepak mulai dilakukan oleh Husin. Sementara ini adalah lambungan bola dari Mulyang. Dan diselesaikan dengan Rizal. Sementara umpan dari Adam Farhan dan Adnan Muhammad. Ada resip dari Victor. Sayangnya gagal. Umpan dari Muhammad Adia Syamulyang. Dan boom! Buat smash gulung dari Rizal. Dan kali ini Adnan Muhammad dengan smash kedengnya. Juga begitu tajam. Penukik. Masuk ke lapangan permainan Indonesia. Sementara smash gulung dari Saiful Rizal. Kita saksikan pemirsa. Diblok oleh Adnan. Namun jatuh di lapangan Malaysia. Sementara kita saksikan bagaimana blocking dari Saiful Rizal. Ya, ini adalah dari Rizal untuk Rizal. Dan boom! Smash gulung yang sangat baik. Dia yang resip, dia yang umpan. Dan dia juga yang melakukan penyelesaian. Ya, bung. Dari set pertama, saya belum pernah melihat untuk blessing-plashing dari Tekong. Memang Malaysia ini terkenal untuk blessing-plashing Tekongnya, bung. Yang mendekati net. Itu adalah bola yang tersulit dalam permainan Saiful Takara, bung. Ya, betul sekali pemirsa. Kita saksikan kontingen Garuda, kontingen Indonesia, kontingen Merah Putih. Di nomor putri tentunya memberikan dukungan kepada tim Regu Putra yang tengah bertanding pada pagi hari ini di Subic Gymnasium Zambales, Filipina. Menghadapi Malaysia, tim yang tidak mudah untuk ditaklukan. Karena jelas seperti Anda katakan di awal, bahwa Malaysia Liga Cepak Takraw ini berjalan dengan baik. Kompetisinya berjalan dengan tertata rapi. Sehingga ini menghasilkan atlet-atlet Cepak Takraw Malaysia yang sangat baik. Namun Indonesia kita lihat di lapangan. Kalau kita amati dari pertandingan kemarin, pertandingan hari ini, tentu kualitas pemain Indonesia juga tidak bisa diremehkan oleh tim manapun. Sementara kita saksikan pemirsa, poin pertama didapatkan oleh Malaysia di game kedua ini. Dari Smash Kedeng yang dilakukan oleh Adhan Muhammad. Di ruang yang kosong tadi terbuka pertahanan Indonesia. Seperti Anda katakan tadi, defense ini perlu diperhatikan di Regu Indonesia. Betul, Bung. Defense nomor satu, lalu berikutnya adalah serangan awal dari Tekong untuk menghasilkan poin-poin, Bung. Ya, oh, terlalu rendah kali ini. Smash atau sepak mula yang dilakukan oleh Victor Prasetyo. Bang Ipul harus fokus lagi, Bung, untuk memberikan umpan kepada Victor agar menghasilkan poin. Jadi memang servis ini adalah servis pertama, Bung. Ya, saya pulih jauh, apit kanan, memberikan lambungan. Victor! Ya, bola masuk. Baik sekali, Victor. Kembali, bola di antara tadi diberikan. Membelah dua orang pemain Malaysia dan sulit antisipasi pemirsa. Ini adalah poin bagi Indonesia. Ada beberapa titik, Bung, sulit untuk di-receive, Bung. Seperti tadi, bola di antara, bola place dekat net, dan bola pojok dekat samping kanan-kiri lain, Bung. Ya, betul sekali. Kali ini Adnan Muhammad Pemirsa akan melakukan umpan lambungan bola diberikan kepada tekongnya, yaitu Husin Muhammad. Sudah bersiap, Adnan Muhammad. Kali ini Husin berkonsentrasi. Husin ada resip dari Victor, sempurna umpan dari Mulyang. Dan kali ini, Rijal! Masih ada blocking. Dan kali ini, Muhammad, Ardiarsa, Mulyang. Sangat baik, sangat luar biasa. Bukan hanya Bas Ipul, tapi juga Muhammad Ardiarsa, mampu melakukan serangan. Kita lihat, dan BOOM! Di ruang yang kosong dan tanpa mampu diantisipasi oleh para pemain Malaysia. Memang harus cepat, Bung, mengambil keputusan ketika serangan pertama gagal. Mulyang ini adalah opsi untuk menyerang, Bung. Ya. Dua sama kerudukan kali ini, Pemirsa. Muhammad Mulyang tampil sangat luar biasa. Muhammad Hardiansyah Mulyang. Pak Mulyang juga tentu sedang menyaksikan pertandingannya ya. Iya, Bu. Di Pinerang. Pak Mulyang, mari doakan. Iya. Mari doakan. Putra Bapak yang saat ini tengah bertanding. Dan tentunya keluarga dari Saifur Rijal, dan juga Victor Prasetyo, dan masyarakat Indonesia. Para pecinta sepak taktau, dan juga para penggila olahraga. Untuk mendukung kontingen Indonesia di setiap cabang olahraga yang tengah bertanding di gelaran SEA Games 2019 di Filipina. Kali ini. Dan ini adalah nomor tim Regu Putra yang tengah dipertandingkan di sistem setengah kompetisi. Semua tim saling bertemu. Indonesia kali ini menghadapi Malaysia, Pemirsa. Kemarin Indonesia berhasil menaklukkan tuan rumah Filipina. Kembali ke lapangan Pemirsa kali ini, Rijal. Iya. Blocking yang dilakukan oleh Malaysia. Bolanya keluar, Pemirsa. Iya. Servis yang sangat, SMS yang sangat bagus dari Rijal, Bung. Sangat kencang, menghasilkan touch out. Tidak bisa dibendung oleh pemain Malaysia. Saifur Rijal kembali dilakukan lambungan kali ini, Pemirsa. Untuk memberikan umpan sebaik mungkin kepada Victoria Prasetyo. Victor berkonsentrasi. Pemain Prusyia 28 tahun, Pemirsa. Victor! Baik sekali, sempurna. Siapa mulai yang dilakukan oleh Victor dengan smash-nya? Sangat kencang, Bung. Sangat kencang dilakukan Victor ini. Jadi tekong adalah serangan awal dari setiap pertandingan, Bung. Iya, betul sekali. Beda dengan double, ya? Beda dengan double. Kalau double, lebih fokus ke receive dan umpan smash. Iya, betul sekali. Kita saksikan, Pemirsa kali ini. Kembali, Victor! Oh, sayangnya. Tersangkut dilihat Pemirsa. Kembali jatuh di lapangan sendiri. Tidak apa-apa tentunya. Masih banyak kesempatan lainnya. Dan Victor juga kita patut apresiasi. Karena sudah banyak menyumbang angka dari sepak mula yang dilakukan di set yang pertama tadi. Seperti kali ini, kembali lambungan bola dari Apit Kanan Indonesia. Dan boom, Victor! Lepaskan smash. Dan kali ini, Kedeng dari Adnan. Ada Ardian Syah. Masih bisa menyelamatkan bola. Oh, sayangnya fall. Mengenai tangan Rizal, Bung. Untuk touching-nya. Iya, Pemirsa kita saksikan kembali. Serangan dari Malaysia. Umpan dari Adam Farhan. Dan smash Kedeng dari Adnan Muhammad. Menyentuh tangan Saiful Rizal. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Lebih jelasnya. Iya, mengenai siku. Dari Mas Ipul. Iya, ada beberapa teknik, Bung. Ada beberapa teknik untuk menghindari fall. Tangan bisa diumpetkan di bagian badan. Atau tangan bisa diselipkan di bagian depan badan, Bung. Iya, disembunyikan, ya. Disembunyikan. Kita lihat. Kali ini, sudah bersusah payah. Dengan keras. Power yang besar. Bahkan tubuhnya tadi terpelanting. Namun, Husin Muhammad tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, Pemirsa. Bola jatuh di lapangan sendiri. Sepertinya lemparan Adam ini tidak pas untuk dijangkau oleh Husin, Bung. Mengakibatkan sulitnya Husin untuk melakukan servisan awal. Saya harap seperti itu, Bung. Iya, betul sekali. Kembali Adnan Muhammad kali ini. Apit kanan dari Malaysia. Memberikan lambungan kepada Husin. Akankah kembali berbuat kesalahan? Husin mulus kali ini, keras kali. Rijal, dari Rijal untuk Rijal. Dua kali, Bung. Mas Ipul. Makasih Mas Ipul. Mas Ipul Rijal, kembali kita saksikan, Pemirsa. Mas Ipul. Main berusia 28 tahun. Yang merupakan alumni dari SMA Negeri Olahraga Sidoarjo yang memang menekuni sepak takrau. Dari sekolah dasar, kita saksikan. Ini adalah buah kerja keras dan perjalanannya komitmen tingginya dari seorang Mas Ipul. Pemuda asar Lumajang, Jawa Timur. Kita lihat kembali-kali di servis bagi Malaysia. Sepak mula akan dilakukan oleh Husin. Sementara Adnan, apit kanan dari Malaysia akan memberikan lambungan bola pemirsa. Angkat bola dan... Pasti ada antisipasi dari Ardi Arsa dan kali ini. Rijal! Saipul Rijal gagal. Smash-nya sudah dibaca, sudah ditunggu oleh Adnan Muhammad, Bung Ramdan. Iya, Bung. Adnan timingnya sudah mulai dapat untuk mengetahui serangan-serangan dari Bang Ipul ini, Bung. Tentunya harus ada opsi, solusi dari Mulyang untuk memberikan umpan-umpanan yang sulit dijangkau oleh pemain Malaysia, Bung. Iya, betul sekali. Saipul Rijal kali ini gagal usahanya. Mas Ipul kembali melakukan lambungan bola kepada Victor. Oh, keluar. In, Bung. Iya, ada pengamatan yang baik kali ini dari Hakim Garis dan keputusan yang tepat diambil oleh Wasid. Kita lihat kembali servis yang dilakukan. Iya, masuk ya. Mengenai Garis, Bung. Betul. Menyatakan memang itu poin kita, Bung. Iya, betul sekali. Saya berharap poinnya tetap konsisten seperti ini, Bung. Untuk memenangkan set kedua, ada challenge dari Malaysia, Bung? Iya, padahal tadi kita sudah melihat ya, dari replay smash yang dilakukan oleh Victor. Namun tentunya pemain yang di lapangan atau pelatih yang di lapangan tidak melihat atau menyaksikan seperti kita ya. Ada tayangan ulang. Memang ketika di games itu, Bung, memang bola itu sangat cepat. Cepat, betul. Sangat cepat. Tidak ada yang sekelas pertandingan si game ini, bola sangat cepat. Perlu memang perlu. Ini adalah solusi dari yang sudah-sudah memang terjadi krusial tentang bola-bola seburuk. Ada solusi dari VAR, ya? Kalau disini ya, VAR. Iya, betul sekali. Kalau disampak bola ada VAR, video asisten referee. Sebetulnya ini adalah teknologi ataupun juga inovasi challenge seperti di arena bulu tangkis yang bisa dilakukan. Kita saksikan apakah unsuccessful challenge yang diminta oleh Malaysia, pemirsa. Iya, seharusnya unsuccessful challenge yang diminta oleh Malaysia karena memang kalau kita perhatikan tadi, bolanya masuk. Iya, senyum tipis yang diperlihatkan oleh Victor. Akan kembali melakukan servis pemirsa. Sepak mula. 8-5 kedukaan saat ini Indonesia unggul atas Malaysia. Lambungan bola akan dilakukan oleh saya Purija Lapit Kanan dari Indonesia. Pemirsa kembali kali ini. Victor! Ada pengembalian. Adnan Muhammad. Sayang sekali bola jatuh di kaki. Hardian Siamuliang. Memang receive dari Malaysia ini kurang baik, Bung. Tapi bisa diantisipasi di bola kedua dan menghasilkan smash yang sangat keras juga, Bung. Iya. Adnan Muhammad. Pemain nomor 9 dari Malaysia ini juga cukup berbahaya dengan smash-smash kedengnya. Lambungan bola kembali dilakukan oleh Saiful Rijal. Victor! Yes! Iya. Masih bisa diantisipasi. Adnan berbahaya. Iya. Mengenai tangan kembali dari Saiful Rijal. Yang saya bilang, Bung. Memang ada solusi untuk menghindari fall. Tangan ditaruh di depan badan untuk menghindari fall. Dan lebih dominan untuk bagian punggung belakang untuk menyentuh bola, Bung. Iya. Padahal timingnya sudah bagus ya. Timing sudah bagus. Teruskan oleh Saiful Rijal. Tipis sekali diperlukan angka kembali. Menjadi 7-8 pemirsa. Saiful Rijal. Masih kesulitan untuk melakukan blocking. Tercatat dua kali dia melakukan handball. Atau bola mengenai tangannya. Kali ini service tekong dari Malaysia. Husin. Umpan dari Muhammad Muliak. Rijal! Kembali kembali di depan channel Indonesia. Betul. Kencang. Perlu ada keyakinan untuk pemain Malaysia. Bahwa permainan itu terus dimulai, Bung. Iya. Kita lihat kembali. Mas Ipul. Dengan smash gulung yang keras. Meskipun bola di blok. Tapi pantulannya jauh sekali. Ke lapangan tetangga. Kita saksikan. Pemirsa. Para pemain Malaysia. Husin dan Adnan Muhammad. Husin Muhammad. Pemain Rusia. 20. 5 tahun. Pemain Malaysia yang diandalkan untuk melakukan smash-smash. Dan andalannya adalah smash-smash. Pemain kali ini lambungan bola sudah dilakukan. Husin. Keras sekali. Mas Yadarsif. Dan Muhammad Muliak. Kali ini Rijal. Resting yang sangat sempurna dengan tapak kaki. Sudah ada koordinasi, Bung. Sudah ada koordinasi di bagian tengah antara Victor dan Rijal, Bung. Untuk mengantisipasi bola-bola tengah, Bung. Betul. Ya. Sudah terbentuk ya. Bagaimana koordinasi di antara mereka. Di set kedua ini. Sudah semakin matang, semakin padu. Koordinasi dan juga positioning dari ketiganya. Betul, Bung. Jadi servis ini harus menentukan titik-titik mana yang kosong, Bung. Untuk menghasilkan cepat poin, Bung. Ya, lambungan bola dari Adnan dan Husin kali ini. Lemparan yang kurang baik, Bung, dari Adnan, Bung. Betul sekali. Saya lihat lemparan kurang baik dari Adnan. Memang pelempar itu harus konsentrasi. Memanjakan servis untuk menghasilkan servis yang kencang, Bung. Betul. Harusnya disepak dengan punggung kaki. Namun tadi nampaknya dengan sepak sila, ya. Dengan bagian dalam, karena bolanya terlalu rendah. Perlu konsentrasi kembali. Iya. Mudah-mudahan pemain Malaysia sudah buyar konsentrasinya. Fokusnya sementara kali ini. Apitkan Indonesia, Rija dan Victor. Melakukan smash dan kali berbahaya. Adnan! Masuk smash skating ya. Kembali dilakukan oleh Adnan Mohamad. Smash skating ini lebih efektif dari smash gulung, Bung. Lebih efektif, efisien. Tapi sulit untuk dibendung juga, Bung. Iya. Para pemain Malaysia merayakan poin tambahan yang didapatkan mereka. Namun masih tertinggal dari Indonesia, pebirsa. Delapan sebelas pendudukan saat ini. Dan Mas Ipul. Saya Pul Rijal kali ini kembali akan melakukan lambungan. Victor sudah bersiap. Victor, 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 Victor! Bola masih bisa diantisipasi. Hushin akan bola. Adnan! Oh. Bola masuk lagi di lapangan Indonesia, pebirsa. Timing blocking-nya dari Rijal disini sudah tepat, Bung. Rijal, memang ada touching dari Rijal yang mengakibatkan bola itu memantul tidak sesuai dengan arahnya, Bung. Iya. Inilah Adnan Muhammad, pebirsa. Main dengan tinggi 168 cm. Rusya 24 tahun. Kali ini kembali service Indonesia, Victor! Adnan! Iya. Bola jatuh. Bola sulit diberikan oleh Victor. Kali ini, plastik yang sangat cermat, ya, Bung Ramdan. Ya, yang tadi saya bilang, ada beberapa item yang sulit diambil. Seperti ini, Bung. Salah satunya bola di depan net memang sulit untuk diambil. Ya, kembali. Angka tambahan bagi Indonesia, pebirsa. Dan para pemain Malaysia juga mencoba terus meningkatkan semangat mereka. Ya, kali ini bertukar posisi, pebirsa. Yang menjadi lambung adalah Adam Farhan. Setelah tadi, konsentrasi dari Adnan Muhammad Buyar, ya, tidak memberikan lambungan bola yang sempurna bagi Husin. Kali ini Husin, resif, dan umpan dari Hardy Arsya. Rijal! Sempurna kali ini. Sebuah smash bulung dari Saiful Rijal. Saya pikir kita sudah ada punya momen, Bung. Ketika pemain lawan menggantikan posisinya, ternyata dia gagal untuk mengantisipasi juga, Bung. Ya, Mas Ipul lagi-lagi dengan kehebatannya dalam melakukan smash gulung. Membombardir pertahanan Malaysia tanpa ampun. Dan di ruang yang kosong, bukan hanya smash yang keras, namun juga penempatan bolanya yang sangat cermat dan sangat cerdik. Montara Time Out kali ini diambil oleh Malaysia yang sudah tertinggal 4 poin dari Indonesia, pebirsa. Semakin panik, semakin gusar dalam perebutan posisi kedua di kelas men, di nomor tim Reguputra, dalam cabang olahraga sepak takrau. Ini adalah pertaruhan gengsi antara Indonesia dan Malaysia. Kalau kita bicara sejarah di sepak takrau ini, banyak negara-negara di Asia Tenggara yang mengklaim bahwa sepak takrau berasal dari negaranya ya, Bung Ramdan. Betul, Bung. Indonesia memang ada Sulawesi, itu namanya sepak raga, Bung. Iya. Sulawesi sepak raga, lalu di Malaysia juga ada sepak silanya dengan sepak silanya. Di Thailand juga mengakuinya juga, Bung. Iya, takrau adalah istilah dari bahasa Thailand memang. Kemudian ada istilah sipa, ya. Sipa. Ada Cinglong juga. Cinglong dari Vietnam. Vietnam. Ini tentunya menjadi cabang olahraga yang bukan hanya mengadu strategi fisik dan kemampuan, namun juga gengsi. Karena negara-negara di Asia Tenggara semua merasa atau mengklaim bahwa olahraga ini berasal dari negaranya masing-masing. Ya, ini tinggal dibuktingkan saja prestasi di lapangan ya. Betul, Bung. Kalau dilihat dari prestasi di lapangan, Thailand seperti itu. Pasti Thailand, Bung. Memang Thailand mempunyai liga-liganya juga yang sangat padat, Bung. Iya. Mereka mempunyai atlet-atlet dari mulai sekolah dasar, SMA, lalu mahasiswa dan senior, Bung. Iya, betul sekali. Kali ini kembali pertandingan dilanjutkan pemirsa setelah waktu timeout Ahmiz yang diambil oleh Malaysia. Husin, Resif, dan Victor. Baik sekali, umpan dari Hardiansyah dan Rijal. Iya. Masuk, In, Bung. Masuk, In. Betul sekali. Rijal akurat. Smasya memiliki akurasi yang sangat tinggi. Dan pengamatan yang tidak cermat dari para pemain Malaysia. Kita saksikan lambungan bola yang sangat baik dari Hardiansyah dan Saipur Rijal. Boom! Iya. Mencoba membiarkan tadi kita saksikan. Husin. Pengamatannya mengira bola keluar tadi namun ternyata masuk. Sehingga angka pertama bagi Indonesia. 9-14 kedudukan saat ini. Adam Farhan. Pemain berusia 30 tahun. Paling senior di tim ini. Oh! Saya pikir mulia nggak siap, Bung. Untuk menghadapi servis yang tadi dilakukan oleh Adam, Bung. Jadi lebih fokus lagi untuk servis-servis yang akan diterima pemain Indonesia, Bung. Iya. Mencoba memperkecil ketertinggalan para pemain Malaysia kali ini pemirsa. Sementara servis kembali didapatkan oleh Indonesia. Kesempatan bagi Husin. Ataupun juga maksudnya Victor untuk menambah angka kembali bagi Merah Putih. Victor! Keras. Maksudnya diantisipasi oleh Adam. Dan kali ini Adnan! Ada resip dari Victor. Baik sekali umpan dari Hardiansyah dan Rijal! Yes! Taipul Rijal. Smash-smashnya kali ini belum ada obat penawarnya yang bisa dilakukan oleh Malaysia. Ya, Bung Ramdan. Iya, Bu. Resip yang dilakukan Victor juga sangat sempurna dan diselesaikan oleh Bang Ipul. Yang tidak ada obatnya untuk smash-smash yang dilakukan dari hari-hari kemarin, Bung. Ya, betul sekali. Bali Mas Ipul kali ini. Apit Kanan dari Indonesia akan melakukan lambungan bola. Berikan umpan kepada Victor. Prasetya Victor! Masih dilsip oleh Husin. Umpan dari Adam Farhan dan Adnan kali ini. Tajam sekali smash-skating yang dilakukan oleh Adnan Muhammad. Jumpingnya tinggi sekali dari Adnan, Bung. Melewati Victor. Melewati Saiful Rijal, Bung. Untuk blocking-nya, Bung. Ya. Yes! Sangat tinggi di atas badan Bang Ipul, Bung. Ya, betul sekali. Jadi smash ini harus mempunyai otot tungka yang sangat kuat, Bung. Untuk menghasilkan jumping lalu memukul bola di setinggi-tingginya, Bung. Ya, betul sekali. Kita saksikan kali ini, pemirsa. Lambungan bola dari Rijal. Umpan! Oh, sayang sekali, Victor. Terlalu rendah tadi. Lemparan terlalu rendah dari Bang Ipul ini, Bung. Perlu konsentrasi lagi untuk memanjakan Victor ini, Bung. Ya, betul sekali. Kali ini Husin, tekong dari Malaysia, sudah bersiap untuk melakukan sepak mula. Tentunya kunci ini adalah umpan yang manis dari seorang Adam Farhan yang sudah bersiap kali ini. Adam Farhan yang juga kapten dari regu pertama Malaysia ini melakukan lambungan pemirsa. Husin, oh, lagi-lagi tembus pertahanan Indonesia. Perlu konsentrasi lagi, Bung, untuk serangan-serangan awal lagi dari Adam ini, Bung. Jadi untuk bola pertama memang penting juga untuk pertahanan-pertahanan kita untuk menghasilkan poin, Bung. Ya, Victor gagal melakukan resif tadi. Kali ini umpan lambungan dari Adam Farhan yang menjadi apit kanan bertukar posisi dengan Adnan Muhammad. Kali ini Husin. Victor resif dengan baik. Hardy Arsia dari kali ini. Rijal! Masih ada pertahanan cukup baik. Adnan! Oh, sayang sekali. Apakah nampaknya handsball kembali mengenai tangan lagi atau ada fall yang dilakukan atau bola jatuh di lapangan Indonesia dari blocking yang dilakukan oleh Saiful Rijal. Kita saksikan kembali, Bu Ramdan. Dan umpan yang sangat baik dari Mulyang, Bung. Tetapi masih bisa di-cover oleh pemain Malaysia. Dan diserang balik, Bung. Oleh Malaysia. Dan sepertinya bola jatuh di lapangan Indonesia, Bung. Ya, meskipun sudah ada blocking. Dan kita lihat, Mas Ipul juga sudah memperbaiki posisi tangannya yang sudah disembunyikan. Namun sayangnya kali ini, bolanya jatuh di lapangan sendiri. Lambungan bola. Husin kali ini serve. Umpan. Angkat bola dari Hardy Arsia dari kali ini. Rijal! Yes! Touch out. Sangat keras, Bung. Kalau Bung Fadli bisa perhatikan, Mulyang ini mengumpan tanpa melihat Saiful untuk semes, Bung. Ya. Perlu, memang perlu konsentrasi yang tinggi, timing yang pas, perlu diperhatikan, Bung. Betul sekali. Dan kita tahu, Hardy Arsia dengan Saiful Rijal, kemistrinya sudah sangat baik, ya. Betul. Dan tanpa melihat pun, lambungan bola dari Hardy Arsia ini cukup baik. Bola diangkat tinggi-tinggi, sehingga Saiful Rijal memiliki waktu untuk mencari posisi yang tepat. Kali ini, Saiful Rijal melakukan lambungan bola. Dan... Oh, Victor. Baik sekali. Lucky ball. Didapatkan oleh Victoria Prasetyo. Yang tadi saya bilang di awal, memang ada beberapa servis yang sulit untuk diterima. Salah satunya seperti ini, menyentuh net, mengakibatkan bola itu berubah arah, Bung. Ya, betul sekali. Dilihat kembali Pemirsa, Victoria Prasetyo sudah bersiap untuk melakukan smash dari servis yang didapatkan oleh Indonesia. Sepak mula untuk merah putih kali ini. Ipul. Mas Ipul. Mas Ipul berikan umpan yang baik kepada Victor. Diresif oleh Adnan. Dan kali umpan dari Adam Farhan. Kembali Adnan. Masuk bola. Smash game yang dilakukan oleh Adnan Muhammad Pemirsa. Sangat baik Adnan melakukan, menselesaikan poinnya, Bung. Sangat tinggi, masih melewati badan dari Bang Ipul ini, Bung. Memang Adnan ini mempunyai jumping yang sangat tinggi, kira-kira 2 meter dari bawah lantai, Bung. Ya. Patut diwaspada oleh para pemain Indonesia tentunya. Kelebihan dari seorang Adnan Muhammad ini. Victor sudah bersiap kembali melakukan sepak mula. Lambungan bola dari Rijal. Oh, baik sekali. Husin kali ini. Adnan tidak ada serangan mematikan dari para pemain Malaysia. Umpat angkatan bola dari Hadiansa dan Rijal. Seharusnya yang saya pikir itu asisten Brivvi itu bola keluar, Bung. Memang ada garis di net. Samping itu kalau keluar dari net itu out, Bung. Saya pikir itu bola out. Kita saksikan sekali lagi, Bapirsa. Husin. Ya, di luar net. Sudah melebar, ya. Saya pikir Indonesia harus melakukan challenge untuk menghasilkan poin ini, Bung. Ya, betul sekali. Fold locker oleh Malaysia. Seharusnya kita saksikan dalam tayangan ulang. Di luar, ya. Melebar sekali posisinya. Ini harusnya bola sudah mati tadi. Bola sudah dinyatakan mati. Dan kita lihat pukulan dari Saifu Rijal. Perkenaannya tidak tepat mengenai ujung sepatu. Ya, apa yang diambil oleh Wasid keputusannya? Oh, nampaknya tetap memberikan keuntungan bagi Malaysia, Bapirsa. Mudah-mudahan asisten Brivvi ini lebih fokus lagi dalam pertandingan untuk segala yang ada, Bung, di lapangan. Ya, Adam Forhan melakukan lombongan bola Bapirsa. Nah, Husin kali ini. Rijal, Rijal. Oh, sayang sekali. Gagal kali ini Saifu Rijal dalam melakukan shift sekaligus finishing. Sementara kita saksikan selebrasi dari para perempuan Malaysia. Sudah berhasil menyambahkan kedudukan dari Indonesia di game kedua ini, Bapirsa. Nampaknya time out diambil oleh Indonesia. Bahaya tentunya bagi Indonesia yang sudah unggul tadi. Namun kini disambahkan kedudukannya oleh Malaysia di saat-saat yang sudah genting. Tinggal 4 poin lagi dibutuhkan oleh kedua tim. Posisinya 50-50. Sama-sama berpeluang untuk memenangi set kedua ini, Bung Ramdan. Memang tepat, Bung. Memang tepat yang dilakukan Kutriaji ini untuk mengambil time out. Ada 2 poin dari Rijal yang miss. Yang pertama smash yang menjauh, lalu receive yang kurang baik. Jadi ketika situasi pertandingan seperti ini, Kutriaji berperan penting untuk merubah momentum lawan, Bung. Ya, betul sekali. Kita lihat treatment yang diberikan kepada para pemain Malaysia di regu pertama ini, Pemirsa. Ya, kita nantikan Pemirsa apakah Indonesia mampu kembali tampil dengan kemampuan terbaik mereka sekaligus menaklukkan tekanan mental yang dirasakan saat ini. Ya, tentu dalam posisi imbang 17-17, bukan hanya teknis, tapi juga kondisi mental harus tetap terjaga. Ya, poin terakhir, 4 poin tadi memang tekanannya lebih keras. Memang Malaysia harus menang di set ini, dan Indonesia juga harus menang di set ini untuk tidak memperpanjang pertandingan, Bung. Ya, betul sekali, Pemirsa. Kita kembali ke lapangan. Pertandingan kembali dilanjutkan setelah timeout yang diminta oleh Indonesia tadi sudah berakhir. Dan kali ini Malaysia juga memasuki lapangan, inilah Adnan Muhammad. Sementara apit kanannya Adam Farhan sudah bersiap untuk melambungkan bola, memberikan lambungan kepada Husin Muhammad di posisi tekong. Kali ini kita lihat komad kamit mulutnya sebelum memberikan lambungan bola, dan Husin mulus tadi Victor melakukan resif. Umpan dari Hardiansyah dan Rizal! Kencang sekali, Bung. Iya. Ini saya sudah mulai siap-siap untuk merayakan ketika umpan manis diberikan Hardiansyah. Biasanya memang tidak ada kendala bagi Rizal untuk melakukan penyelesaian akhir dengan smash gulungnya. Ya, itulah fungsinya juga, Bung. Timeout. Jadi merubah alur permainan terbukti. Indonesia sekarang ini mengatur permainan. Satu poin untuk kita. Tiga poin lagi, Bung. Betul. Hati-hati, bagi Indonesia yang sudah unggul, harus tetap berkonsentrasi, dan jangan sampai kecolongan, jangan sampai lengah. Kita lihat, lambungan bola dari Adam Farhan akan dilakukan pepirsa. Husin Muhammad sudah bersiap. Husin berkonsentrasi. Husin. Oh, sayang, resif dari Victor. Tidak cermat pepirsa. Berkuat lagi, Bung, resifnya di sisa-sisa poin ini, Bung. Memang sangat ketat. 18 sama. Satu servis lagi, Bung, dari Malaysia. Kita harus mengambil poin ini, Bung. Poin yang sangat penting. Lalu kita servis dan menyelesaikan game ini, Bung. Ya, kedudukan imbang pepirsa, 18-18. Semakin kritis, semakin krusial di game kedua ini. Bagi kedua tim, baik Indonesia maupun Malaysia. Indonesia mengenakan jersey berwarna putih-hitam kali ini, pepirsa. Umpan dari apit kanan, yaitu saya pulih jal kepada tekong. Victor, baik sekali, sempurna, masuk. Membelah dua orang pemain Malaysia yang saling berharap. Bola tersulit, Bung. Bola tersulit yang saya bilang. Bola di antara Adnan dan Husin, Bung. Tidak ada yang ambil. Ya, betul sekali. Saling berharap, ya. Ya. Perlu koordinasi. Perlu koordinasi siapa yang harus ambil di bola-bola seperti itu, Bung. Ya, kali ini, 19-18. Bola sedukan Indonesia unggul. Kembali lambungan bola akan dilakukan oleh Saipur Rijal. Umpan kepada Victor. Victor, Victor! Ada penerimaan. Bahaya kali ini. Adnan! Bola terhantam ke dada Victor, pepirsa. Dan jatuh di lapangan Indonesia. Membuahkan angka tambahan bagi Malaysia. Sehingga kedudukan imbang menjadi 19 sama. Kita saksikan kembali. Adnan dengan smash kedengnya. Ya, menghantam dada dari Victor. Ya, prasetyo, pepirsa. Dan akhirnya bola jatuh di lapangan permainan Indonesia. Sangat disayangkan. Padahal blocking juga sudah dipayakan oleh seorang. Saiful Rijal. Kedudukan kali ini sama-sama berpeluang untuk memenangi set kedua. Cukup alot pertandingan di regu pertama ini, pepirsa. Kembali, Victor! Ya! Patut bersyukur kita atas keberhasilan Victor menambah angka bagi Indonesia, pepirsa. Butuh satu angka lagi. Jangan sampai melakukan salahan lagi. Jangan sampai gagal lagi. Jangan sampai buyah lagi. Ayo, Indonesia! Ayo, masyarakat di seluruh tanah air, dimanapun ada berada. Kita beri dukungan dengan doa yang bisa kita kirimkan dari tanah air. Untuk regu pertama Indonesia. Agar bisa memenangi game kedua atas Malaysia. Sehingga kedudukan menjadi 1-0. Dalam nomor tim regu putra ini. Ya, kita saksikan agak pucat wajah dari Husin Muhammad. Mudah-mudahan servisnya gagal. Kali ini mudah-mudahan gagal, mudah-mudahan goyang, mudah-mudahan buyar konsentrasi Malaysia, pepirsa. Dan kita lihat. Pengamatan yang sangat tepat dari tim kita, Bung. Bola itu out jauh di belakang lapangan kita, Bung. Ya, terlalu kencang, terlalu panjang. Servis dari Husin Muhammad, pepirsa. Di posisi yang sangat genting. Kita saksikan kembali dalam tangan ulang Husin Muhammad. Memberikan bola di antara Victor dan juga Muhammad Hardian Syamulyang. Namun kita lihat pengamatan yang sangat sempurna, sangat baik dari dua pemain Indonesia yang membiarkan bola meluncur deras. Karena memang posisinya jauh dari lapangan permainan. Kita lihat 2-1-14, 2-1-19. Dan Indonesia unggul 1-0 atas Malaysia di nomor tim regu putra. Dalam camau olahraga sepak takraw yang digelar di SEA Games 2019 Filipina. Yang dilasunkan di venue Subik Gymnasium di kota Subik di provinsi Zambalas Filipina. Biasa kita jeda sejenak dan 1-0 Indonesia unggul atas Malaysia. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bali di cabang olahraga sepak takraw pemirsa di nomor tim regu putra dalam SEA Games 2019 Filipina. Dari Subik Gymnasium. Ya, ini adalah regu kedua Indonesia menghadapi Malaysia. Dan kita lihat yang diturunkan ada Husni Uba, Kendra Pago, dan juga Denny Siawan. Dan untuk anda yang baru bergabung, tadi regu pertawang Indonesia berhasil unggul atas Malaysia. Dan kedudukan saat ini adalah 1-0. Akan ada 3 regu yang dipertandingkan. Dan ini adalah regu kedua. Tentunya peluang bagi Indonesia untuk mengunci kemenangan di game ini terbuka. Karena regu kedua ini juga pemain-pemain berpengalaman yang diturunkan ya. Betul, Bung. Husni Uba dan juga Kendra Pago. Kendra Pago semuanya adalah pemain pengalaman di Indonesia, Bung. Di beberapa-berapa event. Mereka juga berprestasi di SEA Games kemarin. Mas. Dan tentunya Malaysia juga mempunyai pemain yang berpengalaman. Tentunya ada azan. Pemain yang sangat kuat mental. Nomor 5 ini, Bung. Betul. Ya, kita saksikan kembali, pemirsa. Service untuk Indonesia. 2-0 kedudukan. Persif dari Malaysia. Walau dilambungkan tinggi-tinggi serangan. Oh, flashing. Ada Hendra Pago. Hendra Pago Uban. Kali ini Husni Uba. Yes. Sangat keras mengakibatkan touch out. Ini sepertinya regu tiga Indonesia dipasang ke-2. Ada perubahan, Bung. Betul. Ada perubahan dari tim Indonesia. Khusri Haji merubah formasi-formasi strategi untuk mengalahkan Malaysia, Bung. Langsung dua game atau dua regu, ya? Yes. Karena memang kemarin ketika menghadapi Filipina, regu ke-2 agak mengalami kesulitan, ya? Tentunya sangat baik antisipasi regu satu Indonesia ada di peringkat di nomor ketiga, Bung. Ya, service. Oh, kali ini Husni Uba. Husni Uba. Kita lihat injakan kaki yang sangat baik dari Husni Uba. Itu salah satu teknik, Bung. Teknik tersulit. Tapakan kaki diambil di atas. Ya. Dengan kekuatan yang sangat kencang akan menghasilkan poin. Ya, betul sekali. Kita lihat Husni Uba resif, Husni Uba umpan. Kemudian kali ini Husni Uba juga langsung melakukan finishing. Ya, namun ada protes dari Malaysia. Tampaknya menganggap ada empat sentuhan namun tidak dilihat oleh wasit. Kita saksikan pemirsa. Kali ini service bagi Malaysia dilakukan. Lambungan bola oleh Apit Kanan. Service tersangkut diniat pemirsa. Keuntungan bagi Indonesia tentunya. Azlan tidak tepat untuk memberikan umpan kepada pemain Malaysia Tekong ini, Bung. Untuk menghasilkan service yang baik. Saya harap seperti ini, Bung. Terus ya, Azlan. Ya, betul sekali. Service kembali. Dan kali lambungan bola dari Azlan Mohamad. Hazlan Mohamad sementara sudah bersiap di sana. Hazir Mohamad. Oh, sayang sekali. Hendra Pago. Kesulitan dia dalam melakukan resif. Perlu diketahui, Bung. Husni Uba ini adalah pemain tertua yang ada di Indonesia. Memang beliau kualitas permainannya sangat baik. Pria dari Solusi Tenggara ini masih mempunyai kualitas-kualitas yang sangat mempunyai, Bung. Untuk berajang di SEA Games, SEA Games, untuk perwakilan Indonesia, Bung. Ya, usianya sudah 36 tahun ya, Husni Uba. Namun penampilannya tetap konsisten, powernya masih kuat, dan juga nampaknya kondisi fisiknya juga masih mumpuni. Seakan-akan usia benar-benar tidak menjadi pengaruh bagi penampilan dari Husni Uba yang juga berhasil memperahak sembahkan pedali emas di SEA Games 2018 lalu. Oh, sayang sekali kali ini. Perlu koordinasi yang baik dari Husni Uba kepada Deddy agar menghasilkan poin dari servis ketenangan, fokus, lalu menghasilkan poin, Bung. Ya, 5-3 kedudukan saat ini, Deddy Setiawan, Sang Tekong, kembali bersiap menerima umpan dari Husni Uba, pemain senior. Husni Uba, sementara lakukan lambungan, Deddy Setiawan, ada resif, dan umpan kali ini bola diberikan, dan berbahaya! Masih ada, oh, keluar jauh sekali pemirsa, smash tadi dilakukan oleh Azlan Mohamad. Kita sasihkan kembali sekali lagi umpan lambung dari seorang Aidil, Aiman, kepada Azlan, diblok oleh Indonesia, namun meluncur deras, jauh meninggalkan lapangan permainan. Azlan ini adalah permainan Black Panther, Bung, di Liga Malaysia, dia klubnya peringkat tiga dan permainan terbaik, smash untuk di Liga Malaysia, Bung. Ya. Azlan Mohamad kali ini kembali melakukan lambungan, berikan umpan kepada Haizir Mohamad. Oh, angka tambahan bagi Malaysia, sebelah Haizir Mohamad, servisnya baik sekali tadi. Gagal diantisipasi oleh para pemain Indonesia di regu kedua ini. Perlu konsentrasi untuk resif-resif, Bung, dari Tekong Malaysia agar kita bisa meng-cover dan menghasilkan poin. Kita lihat kali ini, Pemirsa, Haizir Mohamad, Tekong dari Malaysia, yang berhasil menambah poin bagi negeri jiran kita ini. Kali ini, Azlan Mohamad melakukan lambungan bola. Haizir! Oh, tersangkut di net, keuntungan bagi Indonesia, Pemirsa. Setelah berkali-kali, mulus, meluncur kelaman Indonesia, kali ini Haizir gagal. Memang ada perubahan cara bermain dari Malaysia yang dulu dengan yang sekarang, Bung. Dulu terkenal dengan placing-placingnya yang sulit, dijangkau oleh pemain lawan, menekati net. Sekarang ini saya lihat untuk pemain Malaysia, mengandalkan power, lebih power untuk menghasilkan poin demi poin, Bung. Kita lihat kembali, Pemirsa, Haizir melakukan resif. Oh, pandukan dari Husri Uba. Ada fall nampaknya. Yang saya katakan tadi, menaruh di depan net itu adalah bola salah-salah tersulit dari beberapa teknik untuk menghasilkan poin di sepak takro, Bung. Ya. Memang ada empat sentuhan. Dua sentuhan dari Pago dan dua sentuhan dari Husri Uba mengakibatkan poin untuk Malaysia, Bung. Ya, betul sekali. Dan sangat sengit, sangat ketat peronan angka. Di awal game yang pertama ini, dalam regu kedua yang dimainkan oleh kedua tim Pemirsa. Lambungan bola dari Husri Uba kali ini, angkat bola Denny Setiawan. Keras sekali. Masih ada pengembalian, namun tidak ada serangan mematikan dari para pemain Malaysia. Hendra Pago, umpan kali ini. Husri Uba! Ada Hendra Pago, Hendra Pago. Yes! Masih ada pertahanan, kita lihat serangan balasan. Hendra Pago kembali. Oh, dibiarkan saja. Sayang sekali, padahal Indonesia yang menggempur pertahanan Malaysia, namun akhirnya Indonesia juga yang kehilangan angka. Betul, Bung. Perlu konsentrasi, perlu konsentrasi dan komunikasi antara pemain, Bung, untuk menghasilkan poin. Kita lihat kembali dalam pertanyaan ulang. Bertubi-tubi serangan dari Indonesia dilancarkan Pemirsa. Kolaborasi antara Hendra Pago dan juga Husni Uba. Sebenarnya kita punya opsi, Bung, untuk melakukan serangan cepat. Sentuhan sekali langsung di-smash oleh Husni Uba. Karena di Malaysia sedang tidak siap untuk menghadapi serangan cepat, Bung. Ya, betul sekali Pemirsa, kali ini disaksikan. Tambungan bola yang akan dilakukan oleh Husni Uba, berikan umpan kepada Deddy Setiawan. Baik, oh, sayang sekali. Yang kutinat Pemirsa, kembali ke lapangan sendiri. Dirayakan oleh para pemain Malaysia. Yang kali ini terdiri dari Aiman Aswawi. Kemudian juga Azlan Muhammad dan juga Haizir Muhammad. 8-6 kedudukan saat ini, Pemirsa. Malaysia unggul atas Indonesia. Bahaya di regu kedua ini. Indonesia harus mengambil set ini, Bung. Untuk mengakhiri pertandingan, menjadi 2-0. Dan Malaysia harus memenangkan juga. Karena Malaysia harus tidak bisa untuk melanjutkan pertandingan untuk regu 3, Bung. Ya, betul sekali. Sementara kita saksikan, selesainya sudah 3 angka kali di Pemirsa. Indonesia tertinggal dari Malaysia. Di regu kedua yang tengah bermain, Hendra Pago, Putra Gorontalo. Pemain berpengalaman, yang masih menjadi andalan tentunya bagi Indonesia. Bersama Rizky Pago, di tahun ini juga menjadi juara meraih medali emas di Asian Championship di China. Betul, Bung. Kita lihat kali ini, Pemirsa. Service akan dilakukan oleh Malaysia. Apa yang coba dilakukan oleh Haizir Muhammad. Kita saksikan, Pemirsa. Ya, jadi ada teguran dari Wasid, Bung. Tentang tidak boleh mendoktrin atau berucap kata-kata tidak bagus, Bung. Ya, Azlan Muhammad kali ini, Pemirsa. Apit kanan akan melambungkan bola untuk Haizir. Haizir, Haizir! Ada resif dari Dedy Setiawan, namun sayangnya tidak sempurna, Pemirsa. Gagal Dedy Setiawan dalam melakukan resif kali ini. Memang itu bola sulit, Bung. Bola di antara paha dan sepak silahkanan. Tentunya perlu controlling dari Dedy ini untuk menghasilkan resif yang baik. Ya, betul sekali. Kali ini kita saksikan, Pemirsa. Para pemain Malaysia juga sudah kembali bersiap untuk melakukan servis sepak mula yang akan dilakukan oleh Haizir. Sementara bola dilambungkan oleh Azlan Muhammad, Pemirsa. Seorang penyerang dari Malaysia. Dengan spes-spes kerasnya. Kita lihat Haizir bersiap, meminta umpan yang manis dari Azlan. Haizir bersiap. Haizir! Ada Indra Pago juga gagal dengan dadanya melakukan resif, Pemirsa. Dan juga Bung Ramdan. Ya, perlu konsentrasi, Bung. Ketika pemain sudah mengenai dadir, tidak konsentrasi dalam pertandingan, Bung. Tentunya perlu koordinasi lagi antara pemain. Kus juga berperan penting untuk mengambil time out untuk situasi saat ini, Bung. Ya, betul sekali. 11-6 kedudukan saat ini sudah cukup jauh Indonesia tertinggal dari Malaysia, Pemirsa. Kus Trihaji memanggil para pemain yang time out dilakukan. Ini adalah keputusan tepat yang harus diambil segera. Jangan sampai berlarut-larut, Malaysia terus unggul atas Indonesia tentunya, Bung Ramdan. Betul, Bung. Bung, ketenangan lagi. Mungkin Kus Trihaji melakukan time out yang sangat tepat, melihat kondisi pemain yang kurang konsentrasi dalam pertandingan, Bung. Apa yang dilakukan saat ini oleh para pemain Indonesia sudah cukup baik, namun Anda melihat apa yang perlu ditingkatkan agar bisa mengimbangi Malaysia di game yang pertama ini? Yang pertama, Bung, serangan awal, servis harus ditingkatkan kembali. Lalu yang kedua adalah receive. Receive dari serangan lawan, Bung. Untuk smash, kita mempunyai smash-smash yang bagus. Sama tadi, Azlan juga menghasilkan smash yang bagus. Kita kekurangan di service dan receive yang kurang baik, Bung. Tentunya di set-set setelah time out ini ada perubahan pola permainan dari Indonesia, Bung. Untuk memenangkan set satu ini di regu ke dua, Bung. Iya. Kita lihat, Pemirsa. Mudah-mudahan time out yang diambil membuahkan hasil bagi Indonesia agar bisa mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Pemirsa. 5 poin yang perlu dikumpulkan oleh Hendra Pago dan kawan-kawan untuk penyemangkan kurukan. Kita lihat tos penyemangat dari para pemain Malaysia. Azlan dan juga Haizir. Kita lihat ini adalah Haizir Muhammad. Seorang tekong bagi Malaysia. Iya, sementara Azlan. Kali ini melakukan lambungan. Haizir sudah bersiap, pemain Bursa 25 tahun ini. Haizir! Ada Hendra Pago, kesulitan. Hendra Pago, sayang sekali. Mencoba menjangkau dengan punggung kaki tadi. Bola yang sulit yang dilakukan Haizir ini adalah bola flashing. Menaruh bola di depan pemain lawan. Dan sulit untuk dikontrol, Bung. Perlu diketahui, Haizir ini adalah pemain Guardian. Pemain klub Guardian dari Malaysia, Bung. Kali ini, Deddy Setiawan sudah bersiap menerima umpan dari Husni Uba. Husni Uba kita dapat memberikan umpan manis, umpan manja dari kali ini. Deddy! Baik sekali. Azlan, umpan. Dan kali ini kembali. Azlan! Blocking dari Husni Uba. Tidak sempurna tadi, pemirsa kita saksikan. Ya, Azlan menaruh bola flashing, Bung, di depan Deddy. Yang menghasilkan kesulitan Deddy untuk mereceive serangan dari Azlan ini, Bung. Ya, Azlan Muhammad. Kita lihat. Tidak bisa dibaca oleh Husni Uba. Bolanya di bawah justru. Jauh sekali tertinggal Indonesia kali ini, Pemirsa. 6-13. Deddy Setiawan bersiap kali ini sebagai tekong. Smash! Keras! Ada receive dari Husni. Dan kali ini, Azlan, umpan, Hendra Pago. Husni! Dikembalikan, Pemirsa. Smash dari Husni Uba. Ditolak mentah-mentah oleh pemain Malaysia. Hajir Muhammad. Teming yang tepat, Bung. Teming yang tepat dari pemain Malaysia untuk blocking smash dari Husni Uba ini, Bung. Ya, kita lihat Hajir Muhammad. Seakan-akan dia sudah mampu melihat kemana arah bola smash yang dilepaskan oleh Husni Uba. Pergantian pemain kali ini, Rizki Pago. Dimainkan, Pemirsa. Yes, Rizki Pago, Bung. Tekong dari Gorongkalo ini mempunyai kemampuan-kemampuan servis yang sangat baik. Perlu diketahui, Rizki Pago ini saudara dengan Hendra Pago, Bung. Ya, betul sekali. Bersama-sama dengan Hendra Pago, Rizki Pago meraih emas di kejuaraan Asia bulan Juni lalu. Kita saksikan kali ini, Pemirsa. Injakan bola dari Azlan Muhammad tadi. Tapakan yang sangat bagus dari Ajan, Bung. Menusup lapangan Indonesia yang menghasilkan poin. Tidak mampu diresif oleh Hendra Pago, Bung. Ya, tapakannya galak sekali. Kita saksikan Pemirsa, keras sekali. Dirayakan negara-negara-negaranya Azlan dan juga Aidil Aiman. Inilah Azlan Muhammad, Pemirsa. Sementara Hendra Pago dan juga Rizki Pago, Trio Indonesia. Ya, kembali. Serve akan dilakukan oleh Malaysia. Sementara pelambungnya kembali adalah Azlan Muhammad. Main brusia 24 tahun kali ini, Pemirsa. Kita lihat Haidir. Haidir meminta bola yang manis dari Azlan. Dan Haidir, keras sekali. Jatuh bola kembali di lapangan Indonesia. Agak sulit kali ini. Indonesia diregu kedua menghadapi Malaysia, Pemirsa, dan juga Bung Ramdan. Iya, Bung. Perlu konsentrasi lagi dari Usnubah, Hendra Pagus, dan kawan-kawan untuk menahan serangan Malaysia, Bung. Jadi, dalam situasi ini harus konsentrasi dalam pertandingan, Bung. Bola demi bola. Satu bola, bola pertama, bola kedua, dan bola ketiga. Iya, Azlan Muhammad kembali melakukan lambungan bola untuk Haidir. Yang sudah bersiap di posisi Tekong, Pemirsa, untuk melakukan serve ke keras. Iya, kita lihat Haidir, Haidir, Haidir. Ada Hendra Pagus. Hendra Pagus 4. Usni Uba! Baik sekali. Keras, Bung. Keras smash dari Usni Uba ini sangat keras. Kita saksikan kembali dalam tangan ulang Pemirsa, Husni Uba melakukan smash. Yang kali ini berbuah angka bagi Indonesia Pemirsa. Ini yang kita nantikan kebangkitan dari merah putih di regu kedua tentunya. Lambungan bola dari Azlan Muhammad akan dilakukan Pemirsa segera. Kita saksikan kali ini. Oh, jauh sekali. Kepulan dari Hajir Muhammad. Ini yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan pemain Malaysia juga sering-sering melakukan kesalahan. Betul, Bung. Memang dalam permainan Takraw ini, kesalahan-kesalahan harus diperkecil. Untuk menghasilkan poin demi poin. Mudah-mudahan tim Indonesia ini, momentumnya kembali lagi seperti regu-regu pertama, Bung. Ya, betul sekali. Service kali ini, Husni Uba angkat bola. Deddy Siawan. Keras. Ada Hajir melakukan Steve. Adnan. Oh, kita saksikan bagaimana smash keras yang dilepaskan kali ini oleh Azlan Muhammad. Buahkan poin tambahan kembali bagi Malaysia. Sangat rapi sejauh ini permainan dari Malaysia di regu kedua. Baik dalam defense, maupun dalam offense mereka. Serang-serang mereka juga mematikan. Cukup merepotkan para pemain Indonesia kali ini. 8-17 kedua saat ini. Husni Uba akan melakukan lambungan bola kepada Deddy Siawan. Dan kali ini, Deddy, Deddy, Deddy. Ya, poin tambahan. Ya. Service yang sangat kencang dari Rizky Pago. Service yang sangat kencang Rizky. Ada perubahan, Bung. Ternyata ada aura perubahan dari permainan Indonesia yang dimasukkan tekong Rizky Pago, Bung. Ada serangan-serangan yang sangat mematikan dilakukan oleh Rizky Pago. Ya, kembali bersiap. Kali ini tekong Indonesia Rizky Pago menerima umpan dari Husni Uba. Oh, melebar kali ini. Sayang sekali. Gagal. Padahal tadi sudah mencetak angka satu. Kali ini memberikan satu angka bagi Malaysia pemirsa yang sudah semakin dekat dengan kemenangan di game yang pertama ini. Rizky harus kontrol power, Bung. Dilihat pukulan yang ketiga menjauhi lapangan Malaysia. Ya, sementara kita saksikan ini adalah Haidir. Tekong dari Malaysia. Azad Muhammad akan melakukan lambungan bola. Apit kanan dari Malaysia ini. Haidir. Ada Husni Uba. Umpan. Hedra Pago. Hedra Pago. Salah satu opsi, Bung. Salah satu opsi untuk serangan-serangan. Serangan Indonesia. Sudah mulai bervariasi untuk mulai serangan. Husni Uba bisa menyerang. Hedra Pago bisa menyerang, Bung. Ya, tadinya saya kira di sentuhan kedua, Hedra Pago akan berikan umpan kepada Husni Uba. Namun ternyata dia selesaikan sendiri pemirsa dan berbuah poin. 18-10 kedungan saat ini Malaysia unggul atas Indonesia. Lambungan bola dari Azlan dan kali ini Haidir. Iya, nyangkutinat. Keuntungan bagi kita, Indonesia. Saya berharap Haidir seperti itu terus, Bung. Untuk melakukan permainannya, Bung. Iya, belakangan ini Haidir kerap kali melakukan kesalahan ya. Betul. Kalau tidak tersangkutinat atau bolanya terlalu jauh yang dipukul ketika melakukan sepak mula. Tetap. Pemain kita harus terus berkonsentrasi hingga poin akhir, Bung. Hingga poin akhir. Iya, kita saksikan pemirsa. Haidir kali ini ada Husni Uba. Uba dari Hedra Pago kembali. Husni Uba! Touch out. Iya. Pukulan yang sangat keras dari Husni Uba, Bung. Mengasihkan touch out. Iya, saya kira belum keluar semua kemampuan yang dimiliki oleh Regu Indonesia ini. Baik dari Husni Uba, Hedra Pago, dan juga Rizky Pago. Andai mereka sudah tampil, menemui penampilan terbaik mereka. Tentu ini akan menjadi momok, menakutkan bagi Malaysia, Bung Ramdan. Betul, Bung. Jadi seperti itu. Jadi permainan Indonesia harus lebih on lagi, Bung. Iya, betul sekali. Berbahaya kali ini. Uban. Yes! Husni Uba! Kencang, Bung. Iya, baik sekali. Pemainannya sangat cepat, Bung. Iya. Pemainan sangat cepat. Mulai dari blocking Husni Uba yang diresif oleh Hedra Pago, lalu disemes kembali oleh Husni Uba. Betul sekali. Kembalikan situasi dari tertekan dengan serangan yang dilakukan oleh Malaysia melalui Azlan dengan smash kedengnya. Namun dibalikan umpan dari Hedra Pago dan diselesaikan dengan manis oleh Husni Uba. Dan kita lihat, sudah ada momentum kebangkitan dari para pemain Indonesia. Namun sayangnya coba diputus dengan time out yang diambil oleh Malaysia, Bung Ramdan. Iya, Bung. Kuches Malaysia sudah mengetahui aura permainan sudah ada di Indonesia mengakibatkan mereka melakukan time out untuk memecah momentum pemain Indonesia untuk meningkatkan poin-poin demi poinnya, Bung. Ya, tentu momen ini juga dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia tentunya untuk meningkatkan kembali konsentrasi mereka. Iya. Sementara pelatih Malaysia memberikan arahan kembali agar para pemain Malaysia ini tetap berkonsentrasi karena sudah mulai dikejar pengumpulan poinnya oleh para pemain Indonesia. Kita lihat Hedra Pago, kapten dari regu kedua Indonesia, pemain nomor sembilan asal Gorontalo. Iya, pertandingan akan segera kembali dilanjutkan, Pemirsa. Di game pertama ini, ini adalah regu kedua. Sementara regu pertama, Indonesia berhasil unggul atas Malaysia dan skor saat ini 1-0. Dan kita kembali ke permainan saat ini, Pemirsa. 13-18 kedudukan Indonesia tertinggal dari Malaysia bersiap kali ini. Rizky Pago untuk menerima lambungan bola dari Husni Uba. Rizky Pago ada penerimaan dan kali ini Aslan berbahaya. Oh, angkat bola dan kembali Husni Uba. Resip yang sangat baik dari Husna, Bung. Menghasilkan semes yang sangat keras juga. Jadi bola serangan lawan ini cepat, Bung. Jadi bola dari Aslan ini bola cepat, perlu diketahui dan antisipasinya juga harus menggunakan teknik yang cepat, Bung. Ya, seakan-akan jadi jaminan ya ketika Husni Uba mendapatkan bola manis untuk melakukan smash. Jaminannya 99% akan jadi poin ya. Betul. Biasanya demikian. Kalau tidak ada aral melintang dan juga rintangan yang berarti. Kita saksikan kembali kali ini, Rizky Pago. Dan umpan dari Aidil kali ini, Aslan. Oh, sayang sekali, Hendra Pago. Resip dengan dadanya tadi terpantul bola liar, jauh lewati garis lapangan. Penampatan yang tepat dari Hendra Pago, Bung. Untuk resip, tetapi resipnya kurang baik diterima Hendra Pago, Bung. Ya, ini kebetulan mengenai bagian dada juga ya. Sehingga agak sulit bagi Hendra Pago untuk melakukan kontrol. Dan kita lihat smash-nya juga keras tadi dari Aslan. Keras, Bung. Tertinggal 5 poin lagi. 19-14. 2 poin dibutuhkan oleh Malaysia untuk memenangi game pertama ini, pemirsa. Sudah sangat rawan bagi Indonesia tentunya. Perlu konsentrasi, Bung. Di setiap poinnya. Pertandingan belum selesai. Iya, betul. Service kali ini dari Malaysia. Aslan berikan nomor kepada Haidir. Oh, lucky ball menyentuh net. Namun kali ini, Husni Uba. Husni, 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 Husni Uba. Pemain yang saya berpengalaman, Bung. Senior dari teman-teman yang di Platness Takraw Indonesia. Macam-macam prestasi yang sudah diraih Husni Uba ini, Bung. Pemain senior, syarat pengalaman dan juga prestasi. Inilah Husni Uba, pemain asal Bau-Bau. Sementara kali ini, Haidir bersiap melakukan sepak mula. Dari lambungan bola yang akan dilakukan oleh Azlan Muhammad. Sudah bersiap dengan bola plastik berwarna kuningnya. Yang akan dilambungkan di upan kepada Haidir. Resif dengan kepala. Hedra Pago kembali. Husni Uba. Lagi-lagi jaminan poin. Jaminan poin kalau sudah Husni Uba melakukan smash. Betul, Bung. Betul, Bung. Tinggal Hedra Pago memberikan umpan-umpan yang sangat cantik. Pasti bisa diselesaikan oleh Husni Uba, Bung. Ya, resif yang sangat baik dari Husni Uba dengan kepalanya pemirsa. Dan smash gulung dari Husni Uba. Menembus barisan pertahanan dari Malaysia. Tiga orang tembus semua disana. Coba mengejar kali Indonesia. 19-16 kedudukan. Bola akan dilambungkan oleh Azlan. Kita lihat dengan senyum tipisnya. Sementara kali ini Haidir gagal. Yes. Yes. Haidir gagal pemirsa. Angkat tabat bagi Indonesia kali ini. Sudah semakin dekat. Dua poin saja. Momentum sudah ada di Indonesia, Bung. Permainan sudah ada di Indonesia. Jadi ketika permainan game gini, kita harus mencari momentum untuk meningkatkan kualitas-kualitas teknik yang sedang dilatih, yang sudah dilatih, Bung. Bola dikuasa oleh Indonesia kali ini pemirsa. Saya pakmulakan dong-orang Rizky Pago. Service kali ini. Lambungkan bola dari Husni Uba. Rizky Pago, baik sekali. Wow. Yes. Service yang sangat keras, Bung. Yang sulit direceive oleh pemain Malaysia ini. Tentunya yang saya tadi bilang, momentum aura permainan ada di Indonesia. Tentunya Malaysia sudah mengambil timeout, tidak bisa memecah kebuntuan atau memecah momentum yang Indonesia miliki, Bung. Kesempatan bagi Indonesia yang kali ini pemirsa. 18-19 kedudukan saat ini kembali. Rizky Pago sudah bersiap untuk melakukan pukulan keras. Yes. Ya. Imbang. 19 sama. Dari 5 poin bedanya, Bung. Sekarang imbang. Tentunya ada kualitas yang sangat baik mental dari para atlet-atlet sepak takraw Indonesia ini, Bung. Yes. Ditaruh di depan Haidir. Bolanya yang sulit direceive oleh Haidir ini, Bung. Ya. Balik kali ini, umpan lambungan dari Husni Ubar. Rizky Pago. Luar saiz sekali game poin didapatkan oleh Malaysia. Tentunya kontrol, konsentrasi ketika games-games terakhir ini, Bung. Untuk menghasilkan poin. Mudah-mudahan Indonesia mampu menyelesaikan set pertama di regu kedua ini, Bung. Service Malaysia, service satu. Konsentrasi Wisnuba, konsentrasi Rizky Pago, konsentrasi Hendra Pago. Salah satu opsi untuk memecah konsentrasi pemain lawan, Bung. Ya. Kita saksikan pemirsa Azlan Mohamad meminta penanganan dari tim medis di bagian pahanya. Entah mengalami masalah apa kita saksikan. Kita nantikan tentunya. Ya. Tidak ingin terburu-buru. Nampaknya para pemain Malaysia untuk menyelesaikan game ini. Mereka berada di atas angin. Cukup satu poin saja. Dibutuhkan untuk memenangi pertandingan di game pertama ini menghadapi Indonesia yang berkomposisi Hendra Pago, Rizky Pago, dan juga Husni Uba. Sangat menegangkan tentunya detik-detik yang terjadi saat ini. Di lapangan harus ada upaya untuk meregangkan otot, merelaksasi pikiran, dan tidak ada beban, dan mental juga. Biasanya otot-otot pada kaku di posisi kayak gini ya. 21 poin, 21 jumping untuk smash, bung. 21 service untuk tekongnya. Betul. Tentunya sangat tidak mudah untuk para atlet ini menghasilkan teknik-teknik yang bagus, bung. Tentunya mereka memang sudah latihan berbulan-bulan untuk mengadapi si game ini, bung. Ya, betul sekali Pemirsa. Azlan Mohamad sudah kembali bakit untuk melanjutkan permainan Pemirsa. Dan mengkonfirmasi kepada Wasid bahwa dirinya sudah bisa melanjutkan permainan. Ya, tos kekompakan dilakukan oleh para pemain Malaysia. Kali Pemirsa, Sementara Hidra Pak Gori Sumpah dan juga Husni Uba bersiap menerima serve dari pemain Malaysia. Dan kita harapkan Haidir yang sering kali gagal melakukan service, entah itu nyangkutinat, ataupun juga terlalu jauh, juga terjadi kali ini. Saya harap seperti itu, bung. Salahan di poin-poin terakhir dari Haidir ini menentukan kemenangan kita juga, bung. Tentunya kita sudah harus berkonsentrasi di poin ini, bung. Karena poinnya beda, satu poin. Ya, Haidir. Oh, resip dari Husni Uba. Sayang sekali, Pemirsa. Ini menjadi poin terakhir yang diadapkan oleh Malaysia di game pertama ini menghadapi Husni Uba dan kawan-kawan. Kita saksikan kembali lambungan bola dari Azlan Mohamad dan Haidir dengan sepak mulanya tadi. Resip dengan kepala, kita saksikan. Bola sudah melewati net, Pemirsa. Sayang sekali bagi Indonesia, game ini harus rela diserahkan kepada Malaysia. 1-0 kali ini. Malaysia unggul atas Indonesia. Diregu kedua. Namun masih ada kesempatan tentunya, bung Ramdan. Di game kedua harus dimenangkan oleh Hendra Pago dan kawan-kawan. Ya, masih ada kesempatan bagi Rizky Pago, Hendra Pago, dan juga Husni Uba apabila meraih kemenangan di game kedua ini tentu akan memanjang nanti di game penentuan. Dan disitulah peluang bagi Indonesia untuk memenangi pertandingan pada pagi hari ini dengan skor 2-0 tentunya. Betul, bung. Jadi perlu konsentrasi lagi, kita sudah mendapatkan momentum di akhir-akhir poin untuk menyamakan posisi poinnya. Tapi sayang sekali kita ketinggalan 2 poin dari Malaysia ini, bung. Lihat, sermes Dedy yang sangat keras untuk menghasilkan poin. Lalu, Husni Uba yang semesanya keras untuk menghasilkan poin kembali. Azlan tidak kalah untuk menghasilkan poin dari tim Malaysia di poin demi poin, bung. Ya, Azlan Muhammad menjadi poin maker. Dan kita lihat, Husni Uba dengan tandukannya, cukup merepotkan. Para pemain Malaysia, Azlan kali ini. Smash skating-nya. Juga sulit diantisipasi oleh Dedy Setiawan. Umpan dari Aidil dan kembali Azlan dengan flashing-nya, tapak kakinya. Dan sekali serangan balasan dari Husni Uba. Dimentahkan lagi. Diblok oleh Kaidil. Ya, jual beli serangan terjadi. Saya kira permainan dari kedua tim ini cukup berimbang ya. Betul, bung. Regu kedua yang diturunkan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Kita juga berubah antisipasi, memang permainan sangat berimbang. Dilihat di set pertama. Sama-sama mempunyai kualitas yang sangat baik dari tekong, feeder, dan semes, bung. Tentunya kita harus memenangkan Regu ini. Set ini kembali untuk memperpanjang kemenangan kita di set berikutnya, bung. Ya, betul sekali. Ini adalah pertandingan penting untuk memperbutkan posisi dua di kelas men dalam format tengah kompetisi. Saling bertemu semua tim yang menjadi kontestan di nomor tim Regu Putra. Memang ada beberapa negara yang kuat, bung, di nomor tim Putra ini. Salah satunya Indonesia, Malaysia, Thailand tentunya, dan satu lagi Myanmar. Betul. memang ketiga keempat negara itu di nomor tim Regu Putra adalah langganan untuk juara. Ya, kita lihat dan kita dengarkan supporter Indonesia di sana memberikan dukungan kepada Rizky dan juga Hendra Pago serta Husni Uba. Maka mari kita masyarakat Indonesia yang berada di tanah air juga memberikan dukungan dengan doa yang bisa kita kirimkan. Haydir Hendra Pago umpan Husni Uba. Keras, bung. Keras semesan dari Husni Uba. Mudah-mudahan tim kita konsisten dengan permainan yang sangat baik ini, bung. Hingga akhir-akhir poin di set kedua dan memenangkan set kedua ini, bung. Ya, betul sekali. Tarapkan bangkit kali ini regu kedua Indonesia sudah dapat dua poin lewat smash tadi yang dilesakan oleh Husni Uba sementara Haydir bersiap sebagai tekong melakukan sepak mula kali ini pemirsa melakukan service umpan dari Azlan dilakukan baik sekali Rizky Pago dan Husni Uba. Keluar, bung. Memang resifnya kurang baik dari Husni Uba ini. Bola kedua pun dibuang jauh dan menyulitkan untuk menghasilkan poin di smash untuk Husni Uba, bung. Ya, kita saksikan Husni Uba, pemirsa pemain gaek berusia 36 tahun dengan bandananya 21 kedudukan ciri khas ya. Ciri khas Husni Uba, bung. Salah satu pemain yang menggunakan bandananya di Indonesia sepak takraw hanya beliau yang menggunakan bandananya di 12 pemain. iya, sayang sekali sepak mula dari Rizky Pago jauh dari lapangan permainan Malaysia pemirsa. Kita lihat sumberingat sekali wajah-wajah para pemain Malaysia untuk mendapatkan poin kedua tadi. Rizky Pago kali ini bersiap kembali untuk melakukan sepak mula sementara Husni Uba bertugas menjadi pelambung. Melambungkan bola dia kita lihat Rizky Pago ada resip dari Khairir repot dia dibuatnya Aslan Aslan bahaya ada Husni Uba sayang sekali pemirsa Husni Uba memang resipnya sudah bagus dari Hendra Pago tetapi saya lihat bola keduanya terlalu rendah dan menyulitkan Uba ini untuk men-smash ya terlalu jauh dari net terlalu kebelakang pemirsa sehingga pukulannya terlalu rendah sayang sekali sebuah serangan dilancarkan oleh Indonesia padahal tadi sudah merepotkan Malaysia namun justru Malaysia dapat poin kembali lambungan bola Husni Uba Rizky Pago resip tadi dari Tekong dan kali ini kembali Azlan Azlan ini memang pemain yang sangat berbahaya kita saksikan bagaimana gaya selebrasinya memang Azlan ini pemain kuat mental Bung ketika diperhatikan di Liga Malaysia dia adalah pemain yang sangat kualitas semes yang sangat kualitas kita sekarang menggunakan double blocking Bung ini teknik teknik di dalam sepak takrol jadi umpan dan semes itu meng-cover untuk blocking blocking serangan Bung Kaidir bersiap karir pemain sebagai Tekong Kaidir oh resip dengan kepala dari Husni Uba tidak cermat jadi kalau untuk mengambil resip di kepala Bung sulit kalau misalnya mendengak Bung harus pas di ada jidat tidak boleh mendengak kalau mendengak menghasilkan bola sangat jauh dari lapangan Bung iya meluncur ke belakang betul Bung kita lihat Haidir Muhammad melakukan gerakan gerakan untuk mengendurkan otot-ototnya membuat relax dan semakin nyaman untuk melanjutkan permainan kita lihat Mandeg serda Mandeg kali ini seorang prajurit yang mudah-mudahan bisa membombardir pertahanan dari Malaysia perubahan strategi dari Kustri Haji memasukkan Mandeg mudah-mudahan ada solusi untuk set yang ini iya betul sekali kita saksikan Mandeg Resif sayang sekali setuan pertamanya gagal membuatkan hasil bagi Indonesia hitung-hitung pemanasan bagi Mandeg kita lihat serda Mandeg main yang memiliki kekuatan dalam smash kedengnya iya perlu kita ketahui Mandeg ini adalah bintang juga di normal double kemarin iya betul sekali yang menuntaskan di final melawan Myanmar iya juetnya dengan Andi ya betul di Sandi Saputra dan lihat kali ini kembali pemirsa di lapangan lambungan bola akan dilakukan oleh Azlan Muhammad kepada Kaidir Azlan kepada Kaidir 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 di receive oleh di receive oleh Rizky Pago iya kita lihat Kaidir dan juga Aidil sementara kali ini Rizky Pago baik sekali sempurna kali ini pemirsa penempatan bola yang dilakukan oleh Rizky Pago umpan yang manis dari Mandeg Suwarno jadi kalau misalnya pengumpan pelemper itu harus memanjakan tekong ya betul memanjakan tekong agar hasil tekong itu kencang terarah iya sehingga mudah untuk di eksekusi berbahaya Azlan kita lihat bagaimana upaya dari Azlan Muhammad yang sulit diantisipasi oleh para pemain Indonesia kali ini kita harus memencap momentum yang Malaysia sedang punya bung harus mencari cepat solusi agar tidak terlalu jauh untuk ketinggalan poinnya bung iya pemirsa kita saksikan kali ini kedudukan 38 Indonesia masih tertinggal Rizky Pago keras sekali servisnya tadi dari kali ini Azlan bahaya perebutan bola dengan Mandeng Suwarno iya kita nantikan bagaimana keputusan wasit siapa yang akan diuntungkan saya pikir poin Indonesia bung karena Azlan melewati net kakinya melewati net iya betul sekali yang mengibatkan fall bagi Malaysia bung iya agar tambahan bagi Indonesia Mandeng masuk kita harapkan ada perubahan warna dan juga lebih tajam lagi serangan dari Indonesia kita lihat e-board dihantam dan perubahan bola di udara antara Mandeng dengan Azlan Papirsa servis kali dibagi Malaysia Azlan Muhammad akan memberikan bola dengan lambungannya kepada Kaedir Muhammad dan Kaedir Resif dari Rizky Pago baik sekali Umpan Hendra Pago dan Mandeng poin Malaysia bung iya apa yang terjadi disana Papirsa kita nantikan Mandeng padahal sudah baik upayanya dengan smash cadeng yang kita saksikan Mandeng Suarno boom oh ada blocking yang dilakukan oleh Azlan namun challenge net akan kayak ini membuatkan hasil blockingnya memang sempurna tadi bola mantul kembali kelopan Indonesia namun kita nantikan apakah kakinya lewat ya atau tidak kita lihat bung di alat terbaru ini di SEA Games 2019 bung iya inilah tayangan ulang pemirsa challenge yang dilakukan dalam video oh iya lewat betul sekali keuntungan bagi Indonesia tentunya harusnya wasit memberikan angka bagi Indonesia di kesempatan kali ini Azlan melewati kakinya melewati net bung kalau kita perhatikan dari layar TV betul satu sepatu ya jauh sekali iya satu sepatu walaupun bola jatuh di lapangan Indonesia bung iya harusnya angka tambahan bagi Indonesia pemirsa pengamatan yang sangat baik kalau dulu itu sah bung selama kaki tidak menyentuh net walaupun kaki lewat net itu sah ternyata istabh merubah sistem pertandingan sistem peraturan pertandingan kaki melewati net dianggap fall iya kita masih menantikan pemirsa keputusan apa yang diambil oleh official pertandingan setelah melihat tayangan ulangnya iya kita lihat bagaimana sportifitas dari kedua pelatih yang saling berjabat tangan iya harusnya ini poin bagi Indonesia pemirsa pertandingannya akan segera kembali dilanjutkan pemirsa di game yang kedua ini di regu kedua dan harapannya adalah Indonesia bisa memenangi game ini sehingga bisa memaksa Malaysia harus melanjutkan pertandingan di game penentuan iya sementara kita lihat di papan skor nampaknya poin tidak berubah yang masih oh ada tambahan angka bagi Indonesia 5-8 gedungan saat ini pemirsa servis dilakukan oleh Malaysia khairir 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 bahaya oh keuntungan bagi Indonesia kali ini pemirsa servis yang kurang baik dari khairir bung mudah-mudahan khairir ini seperti ini terus untuk tidak menghasilkan poin bagi Malaysia bung iya betul sekali kita saksikan khairir Muhammad pemirsa tekong dari Malaysia yang baru saja gagal menyelesaikan servisnya keuntungan bagi Indonesia dan kita harapkan kali ini Khairir juga gagal dalam melakukan sepak mula sebatara lambungan bola dilakukan oleh Azlan Muhammad kita lihat Khairir meminta bola yang enak dan renyah serta empuk untuk langsung disantap dan kita saksikan blessing saja ada Hindra Pagu disana Hindra Pagu angkat bola dan kali ini Mandeng Serda Mandeng kita hormat dulu kepada Serda Mandeng anggota TNI di Jepara yang setunya tengah bertarung menghadapi lawan berat yaitu Malaysia di medan pertempuran pada pagi hari ini ada opsi ada opsi di setiap pertandingan setiap permainan Serda Mandeng opsi opsi pelatih untuk memasukkan Serda Mandeng untuk menghasilkan poin-poin Rizky Pagu Rizky Pagu baik sekali servisnya dari serangan balasan dari Azlan tajam sekali smash dari Azlan Muhammad smash yang sangat keras di atas tubuh Mandeng iya betul iya betul badannya yang gempal dari Azlan membuat powernya juga kuat dan kita lihat lompatannya juga tinggi betul setiap smash harus memiliki jumping-jumping yang tinggi untuk meraih bola di atas Rizky Pagu baik sekali pemirsa ada receive dengan kepala dilakukan oleh Azlan tadi namun bola meluncur liar ke belakang dan hasilnya poin bagi Indonesia pemirsa momentum ada di Indonesia ya betul momentum ada di Indonesia mudah-mudahan Indonesia tetap konsisten dengan permainannya dengan masuknya Mandeng ini ya Mandeng kali ini lambungan bola Rizky Pagu dan kali ini Aidil kembali kepada Azlan berbahaya jatuh di lapangan sendiri pemirsa tersangkut di net ada keberuntungan yang kali ini menaungi Indonesia setelah beberapa kali kesalahan dilakukan oleh para pemain Malaysia bukan hanya dari service namun juga dari smash-smash yang mereka dilakukan Aidil umpan kepada Azlan dan Aidil Azlan kita saksikan pemirsa bolanya jatuh menyentuh bibir net nampaknya iya tidak sempurna placing dari Azlan mengakibatkan tidak sampainya di lapangan Indonesia menghasilkan poin bagi Indonesia 9 sama iya kita lihat pemandangan di klubu Indonesia yang saat ini berkomposisi Rizky dan Hendra paguh kemudian juga Serda Mandeng kali ini Khairir ada resif dari Hendra Hendra umpan kepada Mandeng 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 baik sekali ukuran dari Mandeng Azlan masih ada pertahanan Mandeng angkat bola Hendra saring berkolaborasi bertukar posisi dan berkompok kolaborasi kita saksikan bagaimana upaya dari para pemain Indonesia dari Hendra Pago dan juga Serda Mandeng Bung Ramdan betul Bung Hendra Pago menyelesaikan poin ini Bung dengan semesanya tentunya Hendra Pago ini mempunyai semes yang baik juga Bung iya dengan tapak kaki kali ini dengan kecerdasan dan kejeniusannya tidak perlu power keras tidak perlu tenaga yang banyak cukup dengan tapak kaki sebuah blessing yang dilakukan karena poinnya sama satu ya betul Bung mau keras mau pelan poinnya tetap satu betul Bung kita saksikan pemirsa service kali ini gagal keuntungan bagi Indonesia yes yes mudah-mudahan momentum masih di kita Bung untuk set kedua ini untuk menghasilkan game berarti kalau misalnya satu-satu kita melanjutkan set yang ketiga Bung iya betul sekali kita saksikan pemirsa kali ini service untuk Malaysia gabungan bola akan dilakukan oleh Azlan Muhammad Azlan menatap rekannya yaitu Tekong Haidir oh resif dari Rizky Pago Hendra Pago angkat bola dan Mandung masih ada penyelamatan dari pemain Malaysia Azlan kali ini oh sayang sekali pemirsa padahal posisinya Indonesia yang tengah menekan namun Malaysia bisa membuat serangan balik yang juga mematikan kita saksikan kembali pertahanan dari Kaidir umpan dari Aidil dan diselesaikan dengan baik oleh Azlan sayang sekali resif dari Hendra Pago tidak sempurna kita saksikan sekali lagi smash kedeng yang dilepaskan oleh Azlan Muhammad gagal diantisipasi dengan baik oleh Hendra Pago Rizky Pago service baik sekali iya blessing yang benar-benar merepotkan Azlan suatu teknik yang sangat sulit diambil dari Malaysia tim Malaysia ini menaruh Hendra Pago menaruh bola di depan net di depan pemain Malaysia ini menuliskan untuk diambil betul sangat cerdik dengan tapak kaki Rizky Pago melakukan sepak mula sementara kali ini kembali sepak mula dilakukan service baik sekali dua kali berturut-turut dua kali bung dua kali memang teknik ini menggunakan telapak kaki biasa kalau kencang itu menggunakan punggung kaki dan ini telapak kaki yang menghasilkan bolanya blessing melintar di atas net sedikit bung iya betul sekali dan teknik ini tidak mudah ya tidak mudah bung butuh akurasi butuh pengamatan yang baik butuh latihan juga dan kita lihat split yang dilakukan oleh Serda Mandeg untuk meregangkan otot-ototnya pemirsa time out diambil oleh Malaysia yang tertinggal tiga poin dari Indonesia pemirsa di game kedua ini ada perubahan warna permainan Indonesia di game kedua setelah Serda Mandeg masuk ya bung Ramdan betul bung ada perubahan kucas triaji berubah pola permainan tentunya pola permainan ini sangat penting ketika posisi Indonesia tertekan dan sekarang membalikan keadaan solusinya harus diambil cepat bung iya betul sekali dan Indonesia tentunya tidak perlu pusing-pusing karena komposisi pemain yang dimiliki dalam kontingan sepak takraw ini kemampuannya merata ya betul bung baik di posisi tekong di posisi pengumpan ataupun juga penyerang yang merupakan smasher seperti pusnya ubah yang kali ini diistirahatkan dan digantikan oleh Serda Mandeg kemudian kita tahu di lapis lainnya atau di regu lainnya mungkin akan ada Rizanov Kuniawan dan juga Diki Apriyadi betul bung Rizanov mempunyai smash keden yang sangat baik juga placing-placing keden yang sangat baik juga Diki mempunyai umpan yang sangat akurat memanjakan smash untuk menghasilkan poin bung kalau kita lihat strategi dari Coach Triaji dan juga Andi Nur Halim dengan memainkan Mandeg di game kedua ini dalam regu kedua nampaknya ingin segera menyelesaikan regu kedua ini dengan kemenangan sehingga akhirnya sudah memastikan diri menang atas Malaysia betul bung sepertinya Coach Triaji ini ingin 2-0 langsung melawat Malaysia agar set regu ketiga tidak perlu bekerja ekstra keras ya betul bung iya nampaknya ingin menghabiskan di regu kedua ini staff kepelatihan Indonesia untuk mengalahkan Malaysia dan kini Indonesia berada di atas angin tentunya pemirsa dengan keunggulan 14-10 service kali ini bagi Malaysia Azlan Muhammad akan melambungkan bola kepada rekaannya Kaidir Muhammad yang menjadi tekong kali ini Kaidir oh keras sekali Rizky Pago dan mandeng kali ini Hendra Pago ada pertahanan dari Aidil kali ini Azlan oh lagi-lagi sebuah serangan dari Indonesia dibalas dan berbuah poin bagi Malaysia Rizky Pago terlalu jauh bung terlalu jauh seharusnya dia sedikit maju di depan lingkaran untuk meresif serangan dari Azlan ini bung iya kita lihat Azlan padahal Azlan juga smash-nya agak ke belakang jauh dari net namun baik sekali penempatan bolanya betul kita lihat Azlan Muhammad kembali kali ini sudah berhasil mempersepit jarak ketertinggalan mereka dari Indonesia 11-14 kali ini kedudukan Kaidir bersiap kembali menjadi tekong untuk melakukan sepak mula oh Resif baik sekali dari mandeng dan Kadir kembali padang ada penempatan antisipasi dan kali ini Azlan bola pas hidup pemirsa sayang sekali sudah melebar keluar pasif yang sebaik bung dari Aidil ini untuk serangan baik untuk mali Indonesia bung iya kita lihat kembali dalam pertanyaan ulang Serda Mandeng melakukan smash kedeng tajam menukik namun tepat posisi dari Aidil disana mengumpan kepada Azlan dan melakukan smash kedeng yang sulit diantisipasi oleh Hendra dan Rizky Pagu diperlukan latihan resif-resif yang bagus bung ini tidak mudah untuk menahan serangan-serangan lawan baik dari Indonesia walaupun dari Malaysia bung iya betul sekali Azlan Muhammad kali ini akan melambungkan bola kepada Khairir Muhammad Khairir lakukan ringan saja umpan kepada kali ini Mandeng iya Serda Mandeng kembali menambah angka bagi Indonesia ini sangat berbahai bung blocking dengan kepala dengan menghadap ke pihak lawan sangat berbahaya mengakibatkan sangat risikan untuk cedera yang dilakukan Azlan ini bung iya betul sekali ini adalah trio Malaysia di regu kedua Aidil Azlan dan juga Khairir sementara ini adalah Serda Mandeng kembali akan melakukan lambungan bola kepada Rizky Pagu Serda Mandeng berkonsentrasi Mandeng Suharno kita saksikan Rizky Pagu ada penerima dari Khairir Aidil Umpan Azlan iya masuk lagi pemirsa serangan dari Malaysia sangat keras yang dilakukan Azlan bung mengakibatkan poin bagi Malaysia tentunya timing Mandeng ini sudah pas bung mengenai bagian kaki Mandeng tentunya kita harus lebih konsentrasi lagi di pertandingan bung iya kali ini kembali Serda Mandeng melakukan lambungan bola diberikan kepada Rizky Pagu lucky ball oh maulah masih hidup pemirsa Azlan berbahaya sayang sekali ini berulang kali terus terjadi ketika Indonesia mau serang tajam namun dibalikan serangan balik dari Malaysia lebih tajam lagi dan berbuah poin sangat disayangkan tentunya kita harus mengantisipasi bola balikan bung bola cepat seperti ini bola bola-bola yang cepat dari Malaysia ada beberapa poin yang Indonesia belum cover untuk serangan-serangan cepat dari Malaysia ini bung iya sudah tipis kali-kali di pebirsa 15-14 Rizky Pagu baik sekali namun diantisipasi kali ini Azlan bahaya Rizky Pagu umpan kali ini Mandeng yes Mandeng 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 Suwarno bola jauh bung umpan bola jauh ini sangat sulit bagi smash tapi bisa diselesaikan baik oleh Mandeng ini bung iya tentunya Serda Mandeng memiliki semangat juang yang sangat tinggi kita lihat bagaimana smash dari Mandeng dan boom smash dari Mandeng dan bola Mandeng di lapangan Malaysia jumpingnya Mandeng tidak tinggi bung tapi akurasi penempatan itu sangat baik dilakukan oleh Mandeng bung ya betul sekali kita lihat senyum dari Azlan mencoba menjaga motivasi dan semangatnya serta moral dari para pemain Malaysia 14-16 kedudukan saat ini kita lihat Khaydir bersiap untuk melakukan sepak mula Khaydir jauh sekali poin bagi Indonesia out bung penempatan Khaydir sangat tepat diantara Hendra Pago dan Rizky Pago diantara yang tadi di set di regu kedua namun arahnya terlalu jauh ya terlalu keras tendangannya kembali pertandingan Pemirsa service bagi Malaysia lambungan bola akan dilakukan oleh Azlan Muhammad untuk Khaydir Muhammad Azlan berkonsentrasi dia pemain brusia 24 tahun kali ini berkonsentrasi menjongkokkan badannya iya inilah keuntungan bagi Indonesia Pemirsa kembali mendapatkan poin gratis poin cuma-cuma dari Malaysia terima kasih Khaydir yang sudah memberikan satu angka tambahan bagi Rizky Pago dan kawan-kawan Khaydir sering melakukan ini Bung kesalahan sendiri poin-poin kita berharap Khaydir konsisten dengan permainannya konsisten dengan kesalahannya Azlan Muhammad kembali kali ini menjadi pelambung bagi Khaydir yang diharapkan bisa memberikan umpan manis umpan yang memanjakan bagi Khaydir menjongkokkan badannya dan bola di sepak Tadi Hendra Pago umpan kali ini Mandeg iya ada pertahanan Hendra Pago Hendra Pago umpan kembali sudah menyentuh lapangan sudah menyentuh lapangan Malaysia menghasilkan poin bagi Indonesia sangat keras sekali kedeng dari Mandeg ini iya betul sekali kita saksikan umpan dari Hendra Pago melambungkan bola tinggi-tinggi dan boom smash kedeng dari Serda Mandeg Suwarno sudah masuk bola tadi mengenai tanah dan kali ini service bagi Indonesia Pemirsa Mandeg Suwarno akan melakukan lambungan bola kepada Rizky Pago bersiap kali Rizky bola dilambungkan oleh Aidil oh tidak serangan Mandeg melakukan tandukan Aidil kali ini Aidil angkat bola tidak serangan Hendra Pago Hendra Pago umpan kali ini Mandeg masih bisa selamat pertahanan Malaysia berbahaya serangan balasan oh sangat disayangkan lagi-lagi kejadiannya seperti ini terulang kembali Indonesia yang menggempur justru Malaysia dengan bola balik serangan balik serangan balasan yang lebih mematikan sehingga berbuah angka kembali bagi tim dari negeri jiran ini kita saksikan Pemirsa smash gulung yang dilakukan oleh Khairul seharusnya sudah poin bung bagi Indonesia dengan heading yang Mandeg ini seharusnya sudah poin karena bola diantara net dan bisa ditunduk dengan cepat iya betul sekali Rizky Pago mulus sekali tadi sepak mulanya berbahaya Azlan berbahaya juga pukulan-pukulan dari Azlan Muhammad ini Pemirsa benar-benar merepotkan pertahanan Indonesia Hendra Pago terus dihantam tadi sulit melakukan resif karena memang smash dari Azlan sangat keras dua poin lagi dibutuhkan oleh Indonesia untuk meraih kemenangan di set kedua ini Pemirsa dan memaksa Malaysia bermain di game penentuan namun Indonesia harus tetap konsentrasi karena Malaysia bisa saja mengejar kali ini mereka sudah mau ngelesin 16 poin Indonesia 19 service untuk Indonesia sepak mula dilakukan oleh Rizky Pago oh keluar ya out bung mungkin Rizky Pago mempunyai opsi dia memiliki placing di depan net bung tadi kita perlu diketahui kita mendapatkan dua poin dari placing-placing yang Rizky Pago jadi harus mencari solusi ketika resif dari pemain Malaysia ini baik bung ya kita lihat Pemirsa Kaidir baik Rizky 25 tahun tekong dari Malaysia di regu kedua ini sementara Azlan Muhammad akan melambungkan bola ya kita harapkan lagi Kaidir juga melakukan salahan ya dalam melakukan sepak mula kita berharap seperti itu bung atau service kita saksikan kali ini Kaidir oh tajam sekali ya kita lihat Azlan 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 masih ada pertahanan sayang sekali lagi-lagi resif dari Hendra Pago yang tidak terlalu maksimal tinggal satu saja selisih poin yang dimiliki oleh Indonesia kali ini Pemirsa memang memang ini bola sulit bung yang diterima dari Malaysia tapi bisa diselesaikan oleh Azlan dengan kedingnya bung ya Azlan ini termasuk pemain yang cukup komplit ya dan dia bisa menyerang dari posisi manapun ya betul bung bola jauh bola di belakang bola di sisi semua bisa diselesaikan dengan smash kedengnya dengan keras memang keunggulan smash harus seperti itu bung ketika bola tiga mereka harus menghasilkan poin apapun bolanya dimanapun bolanya situasi apapun bung sementara Indonesia mengambil time out Pemirsa situasi yang sangat genting meskipun Indonesia yang unggul namun momentum didapatkan oleh Malaysia karena dua poin betul-betul berhasil mereka dapatkan ya belum bung time out mudah-mudahan auranya masih di Indonesia bung kembali di Indonesia untuk dua poin terakhir ini dan memenangkan set kedua dan melanjutkan ke set yang ketiga bung Fadli ya betul sekali kita lihat momen ini juga dimanfaatkan oleh Malaysia untuk kembali memberikan instruksi kepada para pemainnya agar mampu mengejar ketertinggalan sekaligus memenangi game kedua ini kita lihat kali ini Pemirsa para pemain Indonesia Mandek, Rizky dan Hendra Pago sudah bersiap kembali melanjutkan pertarungan mereka melawan Malaysia servis kali ini bagi Malaysia Pemirsa Azlan akan melambungkan bola untuk Khaydir Khaydir kita harapkan melakukan kesalahan lagi dalam servisnya inilah Azlan Muhammad Pemirsa pemain dengan kelebihan smash kedeng bagi Malaysia kali ini kembali Khaydir bersiap Khaydir Khaydir oh keras sekali Mandek melakukan resip umpan dari Hendra Pago dan kali ini Mandek yes resip yang baik dari Hendra Pago diselesaikan Mandek menghasilkan poin satu poin terakhir tetap konsentrasi fokus satu poin fokus bola pertama karena resip disini sangat penting untuk poin-poin betul sekali game poin pemirsa untuk Indonesia di regu kedua ini servis bagi Malaysia kita lihat agak tegang kali ini wajah dari Azlan yang biasanya tersenyum tipis berikan umpan kepada Khaydir 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 sebagai tekong sudah bersiap melakukan siapa mula Khaydir oh resip dari Hendra Pago umpan kepada Mandek Serna Mandek masih ada penyelamatan bola masih hidup serangan balasan berbahaya iya bola masuk ternyata pemirsa pukulan dari Khaydir Muhammad tadi memperpanjang nafas Malaysia di game ini sekaligus membuka peluang kembali bagi negeri jiran ini untuk meraih kemenangan di game kedua sayang sekali pengamatan yang kurang sempurna dari Rizky Pagung kita saksikan kembali dalam tayangan ulang sebuah pukulan sebuah smash dari Aidil tadi memang bulanya sangat sulit di blojok kanan dari Hendra Pago ini smashnya sangat mematikan iya kita harapkan kali ini Rizky Pago pukulannya menghasilkan poin Rizky Pago resip dari Khaydir Aidil akan bola bahaya 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 gawat 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 kali ini pertandingan di game kedua memanjang pebirsa perlu juz yes juz perlu konsentrasi kembali di 2 poin ini selisih 2 poin ini ya kita nantikan pebirsa apakah regu kedua Indonesia ini mampu menaklukkan Malaysia sehingga bisa memperpanjang nafas regu kedua untuk memaksa rubber game atau game penentuan oh yes yes service yang baik dari Hendra Pago bung diantara pemain Malaysia ini bung yang mengakibatkan sulit dire resip oleh ya Haidir Haidir bola diantara ini yang sulit membelah dua orang pemain satu poin terakhir bung kita receive mudah-mudahan Hendra Pago ya kita nantikan pebirsa kali ini Malaysia yang akan melakukan service sementara Azlan Muhammad agak tegang kita lihat berkonsentrasi dia sementara Haidir juga bersiap untuk menerima umpan dimanakah bola akan diletakkan oleh Azlan Haidir gagal oh laki bol pemirsa kembali kedudukan imbang menjadi 21 sama bola yang sangat sulit diterima bung bola yang sangat diterima oleh pemain Indonesia bung menyentuh net mengakibatkan arah bola berubah ya Hendra Pago yang diincar tadi sayang sekali dengan punggung kakinya coba melakukan receive namun gagal pemirsa kali ini service bagi Indonesia kita harapkan Rizky Pago kembali mencatatkan angka bagi merah putih pemirsa Rizky Pago ada Aidil Aidil umpan ke atas Azlan bahaya iya sayang sekali pemirsa blocking dari Mandeg gagal receive yang baik dari Aidil um mengakibatkan poin bagi Malaysia disemes oleh Azlan mengenai punggung Mandeg tetapi jatuh di lapangan kita iya betul sekali kita lihat dari angle tepat di garis net kakinya juga masuk ya iya iya mandeg kakinya masuk melewati lapangan Malaysia iya betul sekali pemirsa kita nantikan selanjutnya di penghujung game kedua ini nampaknya mengalami masalah pemain Malaysia pemirsa harus mendapatkan perawatan dari tim medis detik-detik genting kita saksikan kita saksikan bagaimana Azlan Muhammad yang lagi-lagi mengalami masalah di bagian lututnya Azlan Muhammad menjadi pemain andalan Malaysia di regu kedua ini point maker bagi Malaysia dapatkan perawatan kita saksikan pemirsa Malaysia di situasi seperti ini pemain harus berkonsentrasi lebih karena poin-poin ini sangat penting untuk mengakhiri game-game ini iya betul sekali ini adalah partai penting partai penentuan posisi 2 atau runner up untuk meraih medali perak di nomor regu tim di SEA Games kali ini Indonesia terakhir di SEA Games 2017 meraih medali perak sementara Malaysia mendapatkan perunggu dan tentunya prestasi tersebut harus kembali dipertahankan oleh Indonesia namun apabila sebaliknya Malaysia yang memenangkan pertandingan Malaysia memiliki peluang untuk memperbaiki catatan prestasi mereka dengan meraih medali perak tentunya betul kita berharap Indonesia tetap konsisten di permainan untuk memperhatikan hasil yang sudah kita dapat tentunya Thailand masih di peringkat atas untuk saat ini dengan 6 poin ya betul sekali kita saksikan pemirsa Azlan Muhammad sudah pulih dan kali ini kembali masuk ke lapangan pertandingan yang akan segera kembali dilanjutkan di situasi yang sangat genting sangat rawan pemirsa inilah Azlan Muhammad akan kembali melakukan lambungan bola kepada Kaidir Muhammad pendudukan 22-21 Malaysia berada di tas angin pemirsa setelah game pertama tadi juga berhasil dimenangkan dan kini game kedua mereka sudah di depan atau diambang kemenangan kembali atas Indonesia Azlan Muhammad berkonsentrasi mari Indonesia kita berdoa agar servisnya gagal kali ini dari Haidir ada Hendra Pago Hendra Pago Umpan dari kali ini Baidun baik sekali Mandeg Serda Mandeg kita hormat kepada Serda Mandeg pagi hari ini pemirsa spesif yang sangat baik diselesaikan kembali oleh Mandeg mengakibatkan Juz kembali dua poin kembali Bung servis Indonesia ya kita lihat smash skating dari Mandeg benar-benar matikan pertahanan Malaysia kali ini Mandeg melakukan lambungan bola berikan kepada Rizky Pago kita harapkan bolanya sempurna dan empuk dan renyah dan Rizky baik sekali Aidil kali ini kita lihat ada perbedaan keputusannya poin bagi Malaysia ternyata protes dilakukan protes dilakukan teriri Haji Bung menganggap bola itu bola pantula menganggap bola masuk di dalam lapangan Malaysia kita saksikan kembali di dalam tayangan pemirsa kita saksikan Aslan melakukan smash skating belum terlihat tadi sementara kita lihat dari angle yang lain masuk ya mengenai garis mengenai garis di sisi kanan pemain Malaysia ya servis kembali bagi Malaysia pemirsa itulah keputusan dari wasit yang diambil kita tetap harus hormati ya sementara Kaidir melenturkan otot-ototnya pemirsa agar melakukan servis dengan sempurna Aslan kembali bisa tersenyum kali ini pemirsa berada di atas angin lagi Malaysia Aslan mencoba menenangkan Kaidir yang akan melakukan kukulan melakukan sepak mula Aslan kali ini menjadi pelambung pemirsa apit kanan dari Malaysia ini Haidir keras sekali oh sayang sekali Serda Mandek gagal melakukan resif dengan baik pemirsa dan kali ini kedudukan imbang menjadi satu sama Indonesia menghadapi Malaysia baiklah pemirsa kita akan nantikan regu ketiga di pertandingan tim regu putra dalam cabang olahraga sepak takraw di SEA Games 2019 di Filipina dan kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini pepinsa selamat datang dalam regu penentuan di pertandingan nomor tim regu putra dalam cabang olahraga sepak takraw di gelar RSI Games 2019 saat Indonesia menghadapi Malaysia satu sama kedudukan saat ini pemirsa Indonesia menghadapi Malaysia dari dua regu yang sudah dipertandingkan dan ini adalah regu ketiga sekaligus regu penentu siapakah yang meraih kemenangan pada pagi hari ini dan kita saksikan regu ketiga Indonesia sudah bersiap tadi ada Andi Saputra kemudian juga Akmal sementara ini adalah para pemain Malaysia yang juga punya tagret untuk meraih kemenangan di regu ketiga kita lihat Wasid Puni Intanor asal tuan rumah Filipina sementara ini adalah asisten Wasid yaitu Manau Cujit dari Thailand kita harapkan Wasid juga memberikan penilaian seobjektif mungkin kepada para pemain yang tengah bertanding saat ini entah itu untuk para kontingen kita para pemain Indonesia ataupun juga para pemain Malaysia pemanasan tengah dilakukan sebelum memulai game yang pertama di regu ketiga ini PPNSA ya Bung Ramdan barangkali Anda punya catatan dari dua regu yang sudah dimainkan tadi tentunya peningkatan servis konsentrasi servis untuk serangan pertama ditingkatkan kembali lalu defend defend bola-bola cepat dari Malaysia yang kita kesulitan untuk diambil berikutnya adalah smash yang harus di cover dengan baik penempatan posisi defendnya harus sempurna ya baik pemirsa kali ini kita berharap pada trio Andi Saputra Rizanov Kurniawan dan juga Akmal untuk meraih kemenangan pada partai terakhir atau regu terakhir di pertandingan ini servis dilakukan jauh sekali keuntungan bagi Indonesia tentunya untuk mendapatkan poin pemirsa poin pertama di regu ketiga ini di game pertama balisurf untuk Malaysia dilakukan sepak mula sementara lambungan bola akan dilakukan oleh apit kanan ya berkonsentrasi penuh oh kita lihat tidak terlalu maksimal serangan Andi Saputra at bola Rizanov Rizanov Kurniawan baik sekali sangat keras yang dilakukan Rizanov ini dengan kedeng-kedeng tentunya sama-sama kedeng nih kita lihat kedeng mana yang lebih kuat Indonesia atau Malaysia di regu penentu ini betul sekali kita lihat kembali pemirsa servis bagi Malaysia kedudukan 0-2 saat ini Malaysia tertinggal lambungan bola dilakukan oh melebar dan lagi-lagi menjadi keuntungan bagi Indonesia tentunya kontrol yang sangat baik dari Rizanov dan kawan-kawan untuk mengantisipasi bola masuk ataupun keluar servis pertama dari Akmal 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 Samshul pemirsa dengan postur yang cukup tinggi tentunya sangat ideal sebagai tekong untuk melakukan servis atau sepak mula umpan dari Rizanov Kurniawan pemain muda asal Riau dan BOOM masuk pemirsa sangat baik yang dilakukan oleh Akmal menempatkan bola di pojok kanan pemain Malaysia yang sulit diantisipasi Akmal ini tingginya 185 lebih tinggi dari saya mempunyai servis-servis yang bervariatif mempunyai servis-servis yang sangat kuat ya betul dan lebih tinggi dari Victor yang 175 yang juga merupakan tekong dari regu pertama kemudian juga dari Deddy Setiawan juga kita lihat kali ini pemirsa servis bagi Indonesia kedungan 4-0 Rizanov Kurniawan menjadi pelambung menjadi apit kanan dan kali ini Akmal keluar sekali menyilang tadi ke sebelah kanan luar permainan dari Malaysia poin pertama didapatkan oleh regu ketiga Malaysia ini pemirsa menjadi 4-1 kedudukan saat ini dan inilah kesempatan servis terakhir bagi Indonesia Rizanov Kurniawan pemain mudah tentunya bagi Indonesia tentunya kita harus fokus di pertandingan ini karena ini pertandingan penentu kita harus memenangkan pertandingan ini wajib memenangkan pertandingan di set ketiga ini betul sekali tidak ada pilihan lain harus memenangkan pertandingan ini pemirsa atau di regu ketiga ini kita lihat smash yang dilakukan coba di block oleh Rizanov namun gagal sementara servis kali ini pindah bola Malaysia akan lakukan servis ya kita lihat sang tekong bersiap ada resif dari Akmal baik sekali Andi Saputra umpan kali ini Rizanov Rizanov Kurniawan dengan sangat baik pemain mudah yang tentunya menjadi andalan Indonesia di regu ketiga ini bekerja sama dengan Andi Saputra dan juga Akmal Samsul kita harus menjaga poin ini space poin ini agar bisa menghasilkan set pertama ini menghasilkan angka iya betul sekali bola di antara harus mengantisipasi antara antara Akmal dan Andi harus berkonsentrasi iya kita saksikan kembali pepirsa hanya ditatap saja bola yang meluncur deras kali ini servis kembali bagi Malaysia mereka sudah bisa mengejar ketertinggalannya menjadi 35 saat ini kita lihat sang tekong meminta bola yang enak tentunya iya oh Akmal melakukan shift umpan dari Andi Saputra dengan bola Rizanov Rizanov Tuniawan lagi-lagi variasi smash dari Rizanov seringkali 80% dia melakukan kedeng saat ini dia melakukan gulung variasi smash yang sangat baik yang baik di lapangan Malaysia ya Akmal Syamsul kembali kali ini pepirsa akan melakukan sepak mula dudukan 6-3 wasit sudah menyebut angka maka disitulah sang pelambung harus segera melakukan tugasnya kita saksikan pepirsa pengembalian daripada pemain Malaysia tidak terlalu maksimal dan ternyata berbuah serangan manis dan juga berbahaya mematikan bagi Indonesia padahal posisinya tidak terlalu bagus tadi 4 poin sudah dikumpulkan oleh Malaysia kali ini yes Amir memberikan umpan kepada Muhammad Rezali yang mengakibatkan poin untuk Malaysia ya Rizanov kuniawan pemirsa pemuda asal pekan baru berusia 24 tahun saat ini melambungkan bola untuk Akmal baik sekali masuk pemirsa poin tambahan bagi Indonesia ke sudut kiri belakang lapangan permainan dari Malaysia kita saksikan dalam tayangan ulang sebuah sepak mula yang begitu sempurna dan pengamatan yang tidak cermat dari para pemain Malaysia 7-4 melaju dengan sangat cepat regu ketiga kita saksikan kita saksikan kali ini kembali Akmal baik sekali dengan tapak kaki melakukan blessing yes sangat baik Akmal menempatkan posisi bola di depan pemain Malaysia Indonesia dilihatin saja oleh Nur tidak bisa direceive dengan baik oleh pemain Malaysia yang menghasilkan poin bagi Indonesia ya kali ini service bagi Malaysia dilakukan meluncur tadi meskipun mengenai bibinnya dan kali ini Rizano angka tambahan kembali bagi Indonesia pemirsa tidak kencang hanya ditempatkan di blessing tetapi mengenai pemain Malaysia yang mengakibatkan touch out sangat baik teknik ini sangat sulit dilakukan untuk permainan sepak takraw impactnya di kelapa kaki hasil bolanya tidak kencang tetapi mematikan ya inilah kelebihan dari seorang Rizanov kunyawan tentunya service kembali bagi Malaysia sepak mula akan dilakukan pemirsa variasi latihan variasi teknik variasi smash akmal ini pintar pemain Indonesia ini pintar menempatkan penyerangan di sisi kiri Indonesia melakukan smash gulung biasa Rizanov melakukan kedeng ini melakukan variasi dengan smash gulungnya iya betul sekali oh kita saksikan pemirsa semua tapak kaki tadi dilancarkan oleh Rizanov oh serangan balasan dari Malaysia yang membuahkan poin kali ini pemirsa rojali 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 sangat baik dari Malaysia ini untuk melakukan smash ya untuk menjangkau untuk menjangkau bola akmal melakukan powerful untuk serangan pertamanya untuk serangan ke tim Malaysia iya betul sekali yang sulit dibendung oleh pemain Malaysia ini time out diambil oleh Malaysia pemirsa kondisi yang sangat riskan membuat pelatih mereka gusar karena tertinggal 6 poin saat ini sepertinya aura kemenangan sudah ada bu dilihat dari sekalian beda 6 poin saat ini di set pertama konsisten persisten di setiap gamesnya tentunya itu adalah hal terpenting dalam pertandingan bu iya betul sekali kita patut optimis tentunya di regu ketiga ini iya sementara ini adalah kontingen putri Indonesia yang menjadi pemandangan yang sangat disukai oleh Davin Yoga dan kawan-kawan yang tengah bertugas di kontrol room pada pagi hari ini iya jangan gedor jangan gedor jangan kesempatan iya kembali ke lapangan pemirsa setelah time out berakhir Malaysia mencoba memecah pementum dari Indonesia bung karena tertinggal 6 poin tentunya Indonesia jangan lengah terhadap poin-poin yang telah kita dapat bung masuk kembali ke lapangan pemirsa para pemain Malaysia setelah waktu time out berakhir dan kali ini service untuk Indonesia kita saksikan Richard Ruff Kurniawan melambungkan bola untuk Akmal Akmal Samsung kali ini Akmal terlalu panjang terlalu kuat terlalu kuat Akmal perlu controlling emosi dalam melakukan service tenang fokus bung ya betul sekali Akmal Samsung sementara adalah para pemain Malaysia pemirsa trio di regu ketiga yang dimainkan ada Nur Azmi kemudian juga Hamil Akbar dan juga Razali Muhammad sementara Akmal kembali melakukan service bagi Indonesia sepak mula akan dilakukan bola dilambungkan oleh Rizanov dan Akmal baik sekali kali ini Akmal bola diantara yang kerap kali menyulitkan lawan terus dilakukan oleh Akmal Samsung Angkat tambahan tentunya bagi Indonesia untuk melaju dengan cepat menghadapi Malaysia Powerful ditempatkan diantara Amir dan Rozali mengakibatkan sulit direceive oleh pemain Malaysia ini iya betul sekali oh keras sekali tadi service yang dilakukan oleh Nur Azmi dan smash keras lepas kalau Rizanov tuniawan 4 kali ini berbahaya Rozali oh Rozali Muhammad dengan smash skatingnya tadi gagal untuk menembus net permainan yang sangat indah ditampilkan kedua regu ini bung tetapi beruntung kita untuk mendapatkan poin di poin ini bung iya betul sekali kali di service bagi Malaysia kembali Razali Muhammad berikan umpan kepada Nur Azmi dan smash dari Rizanov tadi kembali kali ini Rizali oh gagal pertahanan dari Andi Saputra Rizanov melakukan smash yang sangat tanggung bung sangat tanggung placingnya terlalu jauh dari net mengakibatkan mudahnya di receive oleh Amir dan di smash oleh Rezali bung sangat mudah iya betul sekali service kembali bagi Malaysia kali ini pemirsa oh Nur Azmi sepakannya tadi masuk ternyata pemirsa salah pengamatan dari para pemain Indonesia tentunya harus konsentrasi lagi bung Andi harus konsentrasi sih meng-cover bola-bola yang datang dari Malaysia bung iya kita lihat kembali pemirsa Malaysia mencoba memangkas jarak ketertinggalan mereka dari Indonesia 8-13 kedudukan saat ini sementara service bagi Indonesia akan dilakukan lambungan bola dari Rizanus Kuniawan Akmal sudah bersiap sebagai tekong berharap tendangannya keras dan tidak mampu diantisipasi oh ada Amir disana angkat bola Razali oh ada penyelamatan sayang sekali pemirsa salah pengertian salah koordinasi disana harus ada koordinasi bung bola-bola seperti itu bung harus ada koordinasi memang harus ada koordinasi di antara bola-bola tanggung tanggung seperti bu bung ya kita lihat agak canggung ketiga orang pemain Indonesia kita saksikan kembali dalam tangan ulang padahal upaya dari seorang Rizanov pelambungan bola dan disana saling berharap para pemain Indonesia harusnya di salah satu pemain ini ada harus membilang loss bung ketika dia membilang loss dia yang akan mengambil bola untuk membalikannya bung ya akmal dengan space kerasnya kita saksikan serangan bahaya dari Rosali oh bola jatuh lagi lapangan Indonesia pebirsa kayang sekali dan menjadi tiga saja kali ini selisih keunggulan Indonesia dari Malaysia tiga poin betul-betul didapatkan oleh Malaysia pebirsa kita saksikan sekali lagi bagaimana upaya dari Rosali dengan tandukannya memperdaya para pemain Indonesia jangan turun mung jangan turun momentum yang sedang kita dapat ini fokus kembali Rizanov Akmal untuk pertandingan pertandingan ini bung betul sekali kali ini Rizanov Kuryawan kembali melambungkan bola dan Akmal ada Amir kali ini Amir berikan umpan Rosali sulit bagi para pemain Indonesia untuk membendung smash dari Rosali harus mencari solusi bung untuk mencari solusi di ketekanan Malaysia ini bung ya betul sekali kita lihat Akmal Samsul pemain berusia 25 tahun mungkin dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain di regu ini paling senior ya ya bung Andi berusia 22 tahun sementara Rizanov 24 tahun ya kali ini service kembali bagi Malaysia dilakukan Rosali akan lambungkan bola berikan umpan kepada Nor Azmi pemirsa Nor Azmi bersiap kita saksikan di layar kaca Nor Azmi lucky ball sulit diantisipasi oleh Andi Saputra laki ball laki ball didapat juga dari Malaysia mengakibatkan arah bola berubah ya kita lihat diambil diresif oleh Andi bung ya Rizanov di Saputra dengan kaki kirinya mencoba melakukan resif namun gagal pemirsa sudah tipis sekarang tinggal satu saja ketertinggalan Malaysia dari Indonesia pemirsa semakin genting kita lihat momentum yang didapatkan oleh Malaysia terus berlanjut kita harapkan kali ini terputus servisnya dilakukan oleh Nor Azmi mengalami kegegaran Mali Indonesia kita berdoa di Sabang sampai Merauke di seluruh tanah air sayang sekali Akmal juga gagal dalam melakukan resif kali ini Nor Azmi benar-benar sangat gemilang penampilannya dalam melakukan sepak mula ya kalau kita saksikan sudah 5 poin berturut-turut didapatkan oleh Malaysia tidak terbendung dan lagi-lagi berkali-kali servis atau sepak mula yang dilakukan oleh Nor Azmi menyentuh bibir net dan membuat arah bola berubah betul di situasi seperti ini harus mencari solusi cepat untuk mengatasi momentum Malaysia yang sedang meningkat tentunya Kusri Haji ini mempunyai satu kesempatan time out untuk mempercayai momentum yang Malaysia sedang meningkat ya kita lihat Akmal mendapatkan instruksi dari Coach Tri Haji sepertara Malaysia kita lihat Tozali Nur Azmi dan juga Amir Kembali berdoa itu yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sekaligus pelatihnya sebelum memulai kembali pertandingan pepirsa dan itulah yang juga bisa kita lakukan di tanah air mengirimkan bantuan dan dukungan melalui doa yang bisa kita panjatkan tentunya agar para pemain Indonesia bisa tampil tenang tampil leluasa tanpa beban dan mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki menghadapi Malaysia pada pagi hari ini pemirsa sudah siang ternyata tidak terasa ya pertandingan berlangsung hampir 3 jam di nomor tim Reguputra Indonesia menghadapi Malaysia dicampang olahraga sepak takraw pada hari ini oh ya kali ini salah dilakukan oleh Nur Azmi Bung Ramdan betul Bung sangat tepat time out yang diambil oleh Coach Tri Haji mempecah momentum Malaysia yang dominan tadi di 4 poin terakhir Bung iya 14-13 kali di kedudukan pemirsa service bagi Indonesia kembali akan dilakukan lambungan bola akan dilakukan oleh Rizanov Kurniawan sementara di sana Akmal sudah bersiap Akmal Samsul resip dari Rozali Amir angkat bola kembali oh tajam dan keras akurasi yang sangat baik dari Rozali dalam melakukan smash tadi Bung Ramdan penerimaan yang sangat baik dari pemain-pemain Malaysia ini Bung yang sangat mudah dan diselesaikan oleh Rozali dengan smash skating yang sangat kencang iya dari kembali kali ini pemirsa kita saksikan upaya dari Akmal Samsul untuk melakukan sepak mula 14 sama kedudukan umpan dari Rizanov Kurniawan melambungkan bola kali ini Akmal iya meskipun potang-pating mati-matian masih bisa menyelamatkan bola para pemain Singa Malaysia kali ini Rizanov bola masih hidup pemirsa umpan Andi Saputra Rizanov dan akhirnya bola jatuh di lapangan Malaysia pemirsa perlu dua kali Bung untuk menghasilkan poin ini Bung pertama bisa di cover oleh Nur yang kedua di kasih placing Bung ditempatkan di titik terdekat dari Net Bung iya betul sekali kita lihat umpan lambungan bola dari Andi Saputra diselesaikan dengan tapak kaki oleh Rizanov Kurniawan servis kembali bagi Indonesia pemirsa 15-14 kedudukan saat Indonesia unggul atas Malaysia di game yang pertama Akmal Tekong dari Indonesia bersiap melakukan servis sepak mula yang sangat baik Amir angkat bola Rozali bahaya Rozali memang benar-benar momok menakutkan bagi Indonesia kali ini di regu ketiga kita lihat kita saksikan kembali ampan dari Amir dan diselesaikan dengan smash kedeng dari Rozali sangat tinggi bunga yang dilakukan Rizali ini bola melewati kaki Andi dan menghasilkan poin bagi Malaysia ya ya Rosali Muhammad kali ini akan melakukan lambungan bola berikan kepada Nur Azmi bagai Tekong yang sudah bersiap dengan kaki kirinya berada di lingkaran pemirsa 15-15 awal kedudukan oh Adi Saputra gagal dia melakukan save dengan sempurna posisinya sudah berbalik kali di pemirsa Malaysia Perlu konsentrasi lagi untuk menghadapi set ketiga ini untuk menghadapi serangan-serangan dari Malaysia ya hampir menendak mandek tadi yang terduduk di bench kita lihat ini adalah Nur Azmi Tekong dari Ragu ketiga Malaysia service kembali bagi Malaysia pemirsa dan lambungan bola akan dilakukan oleh Rozali Muhammad kali ini konsentrasi dari Nur Azmi kita lihat Nur Azmi keluar oh masuk ternyata pemirsa di tempatkan titik tersulit bung mendekati garis daripada Andi bung ya kita saksikan sekali lagi pemirsa di garis tepat di garis Andi mengklaim bahwa bola yang dilesakkan oleh Nur Azmi tadi keluar namun ternyata masuk pemirsa masih mengenai garis lapangan ya sementara ini para pemain Indonesia tertinggal dua poin dari para pemain Malaysia pemirsa di Regu ketiga di nomor tim Regu Putra 17-15 wasit sudah menyebut angka maka lambungan bola harus segera dilakukan pemirsa oleh pelambung di apit kanan yaitu oh gagal kali ini pemirsa Nur Azmi sudah mulai goyah sudah mulai masuk angin dalam melakukan sepak mula mudah-mudahan Nur Azmi seperti itu terus bung untuk konsistensi nyangkut ya bung betul konsistensi kesalahan ya entah nyangkut atau bolanya terlalu jauh memanjang ke belakang betul bung kali ini akmal pemirsa mari kita doakan akmal servisnya sempurna dan membuahkan poin bagi Indonesia lambungan bola akan dilakukan oleh Rizanov Kuniawan akmal baik sekali namun ada serangan balasan dari Rozali 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 berbahaya ada blocking dilakukan oleh Andi Saputra namun Rozali smashnya begitu keras sehingga bola meluncur liar keluar lapangan pemirsa kita saksikan kembali dalam tangan ulang umpan dari seorang Amir dan Rozali Muhammad diblok oleh kaki kiri dari Andi Saputra namun meluncur jeras jauh keluar lapangan pemirsa sementara kali ini servis kembali dilakukan oleh Indonesia lambungan bola akan dilakukan oleh Rizanov Kuniawan dan Akmal Samsul bersiap untuk melakukan sepak mula kita lihat servis dari Akmal biasanya keras tajam ya sayang sekali bahkan terlalu tajam dan melebar ke sebelah kiri lapangan permainan dari Malaysia harus konsentrasi kembali untuk melakukan servis tentukan titik tersulit di Malaysia lapangan Malaysia lalu mengambil cepat keputusan untuk servis ya 16-19 kedukan saat ini selisih 3 poin sementara Malaysia hanya butuh 2 angka lagi untuk menyambat set yang pertama ini Akmal kali ini pemirsa bersiap kembali tekong Indonesia menerima umpan dari Rizanov Akmal ada penyelamatan dari Rosali melancarkan serangan kita lihat dari sebuah kesempitan Malaysia bisa mengubahnya mengkonversinya menjadi sebuah serangan balik serangan balasan yang mampu mencatatkan angka tambahan dan game poin bagi Malaysia tentunya kita harus waspada antisipasi bola-bola cepat dari Malaysia tentunya kita harus mengantisipasi setiap poin selama bola itu masih di atas kita harus terus konsentrasi ya pemirsa satu angka lagi dibutuhkan oleh Malaysia memang agak sulit bagi Indonesia untuk mengejar 4 poin ketertinggalannya namun bukan hal yang mustahil kita butuh keajaiban karena Malaysia saja bisa tadi cetak 5 poin berturut-turut kenapa Indonesia tidak bisa kita nantikan mari Indonesia kita berdoa agar Indonesia selamat dari kekalahan di set yang pertama ini pemirsa Nur Asmi oh ada penyelamatan dari Akmal yang disambut terangkat bola ada pertahan cukup baik oh inilah penghujung dari set yang pertama pemirsa dengan kedudukan 21-16 Malaysia unggul 1-0 atas Indonesia di ruguh ketugai ini baiklah pemirsa kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih